Ini, bagaimana bisa menghadapi konfirmasi dari Dewa Suci, Si Tianji dan Meng San tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka bahkan tidak repot-repot menstabilkan formasi dan berdiri. Tuan, memutuskan jalan surga kembali ke pavilion pembantaian naga untuk bertahan melawan kemungkinan bahaya. Saya menerima kabar bahwa Wang Chen membawa sejumlah besar ahli ke pavilion pembantaian naga. Memutuskan jalan surga adalah menangani orang-orang ini. Mungkinkah orang-orang ini? Si Tianji dengan cepat mengerutkan alisnya. Tidak. Namun, si Tianji dengan cepat membantah dugaannya. Wang Chen dan yang lainnya sangat kuat. Mereka bahkan memiliki banyak raja dewa. Tapi mereka tidak mungkin begitu menantang surga. Memutuskan jalan surga sangat kuat. Bahkan jika 10 atau 20 raja dewa biasa datang, mereka tidak akan mampu membunuh jalan surga yang memisahkan. Bahkan pada saat ini, si Tianji masih tidak bisa menerima kata-kata Dewa Suci. Aku juga berharap demikian. Sang Dewa Suci tersenyum pahit. Tentu saja, dia berharap tebakannya salah. Jika perasaan ini. Jika itu terjadi 100 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau bahkan 5 tahun yang lalu, Sang Penguasa Suci pasti akan sangat gembira. Memutuskan jalan surga ditakdirkan untuk menjadi musuh dan pesaing terbesar Dewa Suci di masa hidup ini. Bukankah itu yang terbaik bagi Sang Penguasa Suci jika pesaing dan musuh terbesarnya mati? Namun, Dewa Suci tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Setidaknya, Penguasa Suci dan Jalur Surga yang memisahkan telah membiarkan masa lalu berlalu. Paling tidak, mereka berada dalam hubungan kerjasama. Setidaknya, memutuskan jalan surga sangat penting bagi Dewa Suci. Konspirasi Penguasa Suci dan Jalur Surga yang memisahkan akan menjadi kacau jika salah satu dari mereka hilang. Ini adalah momen krusial, memutuskan jalan surga sedang dalam masalah. Bagaimana bisa Dewa Suci tetap tenang? Tentu saja dia berharap perasaannya salah. Namun, kenyataannya. Tuhan, apakah Anda tidak memiliki tanda kehidupan Severing Heaven Pat? Meng San mengingatkannya. Iya. Mendengar kata-kata Meng San, Dewa Suci menjadi tercerahkan. Dia hampir lupa. Ketika dia meninggalkan tempat ini untuk menjaga pavilion pembantaian naga, Severing Heaven Pat tidak ragu untuk memberikan tanda hidupnya kepada Dewa Suci untuk berjaga-jaga. Token kehidupan ini bisa menjelaskan segalanya. Memikirkan hal ini, Dewa Suci tidak akan ragu lagi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia dengan cepat mengeluarkan life token miliknya. Asterisk merasa. Namun, harapan terakhir Holy Lord hancur ketika dia melihat token kehidupan. Meng San dan Si Tianji juga menjadi pucat. Pada saat ini, life plate yang awalnya dipenuhi dengan vitalitas dan tidak dapat dilawan telah meredup dan menjadi sangat biasa. Ada lebih banyak lagi retakan pada life token. Situasi ini, cukup untuk menjelaskan segalanya, cukup untuk menghancurkan harapan terakhir Si Tianji. Tablet kehidupan itu redup dan penuh retakan. Ini berarti sesuatu telah benar-benar terjadi pada Heaven Saffering Dao. Paling tidak, dia terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Lebih penting lagi, tanda kehidupan ini mengingatkan Si Tianji pada Hauping dan yang lainnya di Gunung Sainte. Bukankah life token mereka sama? Dan apa yang terjadi pada mereka? Semua orang mengerti. Memutuskan Dao Surgawi juga. Apa yang telah terjadi? Meng San membelalakan matanya. Wang Chen. Dia melakukannya. Cahaya dingin muncul di mata Dewa Suci. Dia memikirkan salah satu kemampuan Wang Chen. Kuil Sembilan Surga, 18 Arhat yang meninggalkan kesan mendalam pada Dewa Suci. Boneka-boneka itu dibentuk untuk menekan para pejuang yang kuat. Mungkinkah seseorang seperti Saffering the Heavenly Dao ditekan oleh Wang Chen? Wang Chen. Dia punya kemampuan seperti itu. Meng San berseru kaget. Wang Chen. Tidak mungkin, kan? Jika demikian, apakah itu berarti kekuatan Wang Chen sebanding dengan guru? Si Tianji juga mengerutkan alisnya. Sebanding denganku, lelucon yang luar biasa. Saya khawatir seseorang membantu Wang Chen. Mereka berdua mungkin sudah bergerak. Mata sang penguasa suci bersinar dengan cahaya dingin. Siapa? Si Tianji bertanya dengan tidak sabar. Dua wanita dari era abadi. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyebabkan banyak masalah bagi saya dan memutuskan Dao Surgawi. Jika keduanya bergandengan tangan, kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Tapi, saya khawatir kedua hal ini tidak cukup. Siapa lagi yang membantu mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Sang penguasa suci menyipitkan matanya. Tuan, sepertinya sesuatu telah terjadi pada pemutusan Dao Surgawi. Pavilion pembantaian naga mungkin telah dihancurkan. Lalu kita. Si Tianji menyadari betapa parahnya masalahnya. Setelah menghancurkan pavilion pembantaian naga, keluarga Wang bisa dikatakan sedang bangkit. Siapa yang bisa menghentikan langkah mereka? Jika berita ini menyebar, bukankah itu akan mengguncang seluruh medan perang tertinggi? Saat itu, semua orang akan panik. Bagaimana Mount Sainte mendukung situasi saat ini? Situasinya terlalu besar, dan gunung Sainte akan terseret ke dalam pusaran air yang menakutkan. Huff. Kami benar-benar meremehkan Wang Chen, meremehkan keluarga Wang. Mengetahui apa yang dikhawatirkan si Tianji, Dewa Suci mendengus dingin. Pavilion pembunuh naga telah menghancurkan keluarga Wang. Mereka sudah memiliki momentum yang besar, bahkan bisa dikatakan mereka telah membuka era baru. Tapi apakah mereka benar-benar ingin menjadi penguasa? Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju atau tidak. Niat membunuh Sang Dewa Suci melonjak. Semua orang masih meremehkan potensi Wang Chen. Hanya dalam beberapa tahun, Wang Chen benar-benar telah menimbulkan badai di medan perang tertinggi sekali lagi. Rencana kita. Wajah Meng San dipenuhi kekhawatiran. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Meng San. Meng San secara alami tahu tentang rencana rahasia mereka dengan pavilion pembantaian naga. Pada puncaknya, gunung Sainte tidak dapat mendukung seluruh rencananya sendirian dan harus bekerja sama dengan pavilion pembantaian naga. Bagaimana dengan sekarang? Gunung Sainte saat ini bukan lagi gunung Sainte beberapa tahun yang lalu. Selama kurun waktu tersebut, mereka terus-menerus mengalami kerugian. Berapa banyak raja dewa yang tersisa di gunung Sainte sekarang? Dalam keadaan seperti itu, apa yang dapat mereka gunakan untuk mengoperasikan formasi? Kemampuan apa yang mereka miliki untuk membalikkan keadaan? Jika itu masalahnya, apa yang harus mereka lakukan dengan rencana mereka? Inilah yang paling mengkhawatirkan Meng San. Sepertinya rencana kita harus ditunda untuk jangka waktu tertentu. Sang Dewa Suci menghela nafas dengan enggan. Masih ada 49 hari lagi. Dia hanya punya 49 hari. Jika kita memiliki waktu 49 hari lagi untuk melakukan siklus reinkarnasi kecil, formasi ini akan diaktifkan sepenuhnya dan rencana kita akan berhasil. Sayangnya, kita harus berhenti sekarang. Dengan kekuatan kami bertiga, terus mengoperasikan formasi terlalu berisiko. Namun, kamu ingin menghentikan rencanaku. Itu tidak mungkin. Bagian terpenting telah selesai. Sekarang, kita tinggal selangkah lagi. Potong jalan surgawi. Kami bukannya tanpa harapan. Saya perlu membuat beberapa persiapan. Sang penguasa Suci berkata dengan suara rendah. Itu bagus. Mendengar kata-kata Dewa Suci, si Tianji menghela nafas lega. Untuk rencana ini, seberapa besar upaya yang telah mereka lakukan dalam beberapa tahun ini. Jika mereka mencapai langkah ini, semua usaha mereka akan sia-sia. Itu adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Terutama Gunung Sainte, yang telah membayar mahal untuk ini, dan si Tianji, yang telah berusaha keras. Karena masih ada harapan, itulah hasil terbaik. Namun, dari mana datangnya harapan tersebut? Bagaimana mereka bisa menemukannya? Kita perlu menutup gua tempat tinggal ini dan meninggalkan tempat ini. Saya khawatir Gunung Sainte akan mendapat masalah. Sang Dewa Suci mengerutkan kening dan melanjutkan. Ya, jika kita terus tinggal di sini, saya khawatir kita akan ketahuan. Meninggalkan tempat ini harus menjadi pilihan terbaik. Meng San berkata dengan suara rendah. Jika mereka terus tinggal di sini dan mengekspos tempat ini, mereka akan mendapat lebih banyak masalah. Meninggalkan tempat ini akan mengalihkan perhatian Wang Chen dan yang lainnya. Ada pun Gunung Sainte. Selama mereka kembali, Gunung Sainte akan baik-baik saja. Gunung Sainte mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pavilion pembantaian naga. Setidaknya, Dewa Suci masih ada di sini dan dia lebih kuat. Setidaknya, ada si Tianji, yang kekuatannya juga tak tertandingi. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Dewa Suci tidak ragu-ragu lagi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menyegel seluruh gua tempat tinggalnya. Haha, kenapa, Yang Mulia? Kemana Anda berencana untuk melarikan diri? Namun, saat Dewa Suci melambaikan tangannya, seluruh gua tempat tinggalnya yang membusuk bergetar dan hampir tenggelam ke dalam tanah, memasuki segel sekali lagi, tawa dingin terdengar. Suaranya seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Siapa? Tidak bagus, kita sudah ketahuan. Tawa dingin yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Dewa Suci dan yang lainnya berubah secara drastis. Apakah Wang Chen dan yang lainnya yang mengejar mereka? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Seberapa tersembunyikah Dreamy Cloudland? Seberapa tersembunyikah gua ini? Tidak mungkin mereka menemukannya. Ledakan. Namun, sebelum Dewa Suci bisa berpikir terlalu banyak, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Seluruh gua tempat tinggalnya bergetar hebat. Batu beterbangan kemana-mana, dan angin kencang bertiup. Seluruh gua tempat tinggalnya sepertinya akan runtuh. Gelombang udara yang ganas hampir menghancurkan gua abadi dalam sehari. Bajingan, kurang ajar. Melihat pemandangan di depannya, Dewa Suci sangat marah. Dia telah menoleransi dan membiarkan Wang Chen pergi, tapi sekarang dia terpaksa menemui jalan buntu. Bagaimana mungkin Dewa Suci bersedia menerima hal ini? Tidak peduli siapa orangnya, untuk menghancurkan rencana yang telah dia habiskan dengan susah payah. Itu berarti mendekati kematian. Untuk menstabilkan gua tempat tinggalnya, Dewa Suci menghentakkan kakinya dan menyebarkan angin yang tak ada habisnya. Namun, karena itu, rencananya untuk menutup gua tempat tinggalnya gagal total. Aku akan membunuhmu. Kemudian, sambil mendengus dingin, Dewa Suci berlari keluar dari gua tempat tinggalnya. Dia ingin melihat siapa yang mampu menemukan tempat ini. Dia ingin melihat siapa yang ingin menjadi musuhnya. Astaga! Memikirkan hal ini, Dewa Suci memberitahu si Tianji dan Meng San sebelum berlari keluar dari gua tempat tinggalnya. Astaga! Dengan suara tajam yang memecah udara, gua tempat tinggalnya terbuka. Sosok Dewa Suci menghilang dari gua tempat tinggalnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Dewa Suci pergi dalam sekejap mata, Meng San menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada si Tianji dengan suara rendah. Si Tianji adalah orang yang berdiri di atas puluhan ribu orang di Gunung Suci. Ketika Dewa Suci belum kembali, Gunung Sainte berada di bawah kendali si Tianji. Prestise dan kekuatan si Tianji tidak terbayangkan. Oleh karena itu, sekarang setelah Dewa Suci pergi, Meng San secara alami memperlakukan si Tianji sebagai tulang punggung. Kita, jagalah gua tempat tinggalnya. Selama guru ada di sini, satu orang dapat bertahan melawan sepuluh ribu musuh. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk masuk ke gua tempat tinggal ini. Sudut mulut si Tianji membentuk senyuman dingin. Karena guru harus bertarung, maka biarkan dia menjadi anggota terakhir yang menjaga rencana ini. Si Tianji juga ingin melihat siapa yang datang. Wang Chen. 3562. Angin dingin menderu-deru. Kabut tebal muncul. Langit malam derimi cloud swamp gelap gulita, seolah seluruh langit tertutup kabut. Astaga. Tiba-tiba, sesosok tubuh berlari keluar dari kedalaman rawa awan impian, mengaduk kabut. Itu benar. Bukankah itu Saint Lord? Di dalam gua, Saint Lord mendengar keributan di luar dan segera bergegas keluar. Itu kamu, Zan Yunpeng. Saat pemimpin suci memusatkan pandangannya pada sosok di depannya, matanya membelalak karena terkejut. Itu benar. Pada saat ini, orang yang muncul bukanlah Wang Chen dan yang lainnya, seperti yang dibayangkan oleh Saint Lord. Sebaliknya, itu adalah sosok yang dikenal oleh Saint Lord. Zan Yunpeng. Itu benar. Ini adalah jenius paling berbakat dari keluarga Zan dalam seribu tahun terakhir. Meskipun Saint Lord tidak berada di medan perang dalam seribu tahun terakhir. Tapi dia tahu tentang Zan Yunpeng. Ratusan tahun yang lalu, Zan Yunpeng muncul entah dari mana dan membawa kejayaan keluarga Zan. Namun dalam waktu singkat, Zan Yunpeng menghilang. Semua orang mengira Zan Yunpeng telah jatuh. Siapa sangka mereka akan melihat Zan Yunpeng di Dreamy Cloudland? Saint Lord tidak bisa tidak terkejut. Huff, Zan Yunpeng, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Saya tidak menyangka Anda tidak hanya masih hidup, tetapi Anda juga menemukan tempat ini. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Tapi apakah kamu satu-satunya di sini? Siapa lagi yang ada di sana? Keluar. Melihat Zan Yunpeng, Saint Lord mencibir setelah beberapa saat terkejut. Itu benar. Dia hanya melihat Zan Yunpeng. Hal ini semakin mengejutkan Saint Lord. Melihat sekeliling dengan hati-hati, Saint Lord tidak berani gegabuh. Siapa yang tahu kalau ada orang lain yang bersembunyi di balik kabut? Mau bagaimana lagi? Siapa yang meminta negeri berkabut ini menjadi begitu aneh? Ketika orang biasa memasuki tempat ini, mereka akan langsung merasa seolah-olah memasuki negeri kabut. Penglihatan mereka akan terhalang sepenuhnya. Bahkan penglihatan seseorang seperti Saint Lord akan sangat terhalang di negeri awan impian ini. Karenanya, dia tidak berani gegabuh. He he, yang mulia, aku tidak berharap kamu mengenalku. Ini kehormatan saya. Mendengar kata-kata Saint Lord, Zan Yunpeng mencibir. Tidak perlu melihat. Saya datang sendiri hari ini. Haha, mungkinkah guru suci yang bermartabat itu sama penakutnya dengan tikus? Zan Yunpeng memperlihatkan sepatu kets yang mengejek. Bodoh sekali. Kata-kata provokatif Zan Yunpeng membuat marah pemimpin suci. Seekor semut berani mengejek raksasa karena pengecut. Ini sungguh arogan dan bodoh. Tidak masalah apakah kamu datang sendiri atau tidak hari ini. Huff, karena kamu di sini, kamu tidak perlu pergi. Ratusan tahun yang lalu, semua orang mengira anda telah jatuh, jadi anda pantas untuk jatuh. Hari ini, hari ini, ini bukan samanmu. Kamu tidak berhak bersikap sombong di hadapanku. Sambil menarik nafas dalam-dalam, guru suci mencibir dengan dingin. Membunuh. Saat dia selesai berbicara, pemimpin suci mendengus dingin. Asteris hasil. Sosoknya menghilang dari tempatnya berada, menimbulkan angin dan awan tak berujung saat dia mengejar Zan Yunpeng. Teknik gerakan yang menakutkan, kecepatan yang menakutkan. Apakah ini kekuatan seorang Saint Lord? Melihat pemimpin suci yang tiba-tiba menghilang, wajah Zan Yunpeng berubah saat dia merasakan perubahan di seluruh rawa awan mimpi. Mundur. Sambil mendengus ringan, Zan Yunpeng menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Mundur dengan cepat. Menghadapi pemimpin suci secara langsung. Kecuali jika Zan Yunpeng benar-benar gila. Apakah dia benar-benar gila? Tentu saja tidak. Zan Yunpeng tentu saja memiliki tujuan untuk tampil di sini. Astaga! Astaga! Zan Yunpeng sudah bersiap. Saat pemimpin suci menghilang, tubuhnya menempel di tanah, mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Masih ingin pergi. Melihat Zan Yunpeng mundur, mulut pemimpin suci membentuk senyuman dingin. Seekor semut, setelah memprovokasi raksasa, ingin melarikan diri tanpa cedera. Itu hanyalah mimpi. Dia benar-benar tidak tahu di mana saja Zan Yunpeng selama ratusan tahun terakhir dan apa yang dia alami. Kekuatannya tampaknya tidak meningkat, tetapi otaknya semakin memburuk. Membalik awan. Sambil mendengus ringan, pemimpin suci langsung mengirimkan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan yang tampak biasa-biasa saja ini terlontar, tetapi dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Suara teredam seperti gemuruh guntur meledak. Mengaum. Seolah-olah tepuk tangan ini seperti auman jutaan binatang raksasa. Suara mendesing. Angin menyapu, dan awan serta kabut di seluruh rawa awan impian tampak tersapu. Bang! 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 Lalu, suara jernih terdengar. Cetakan telapak tangan yang tampaknya telah terwujud terkondensasi. Berapa banyak awan dan kabut Dreamy Cloud Swamp yang menyatu dengannya. Jejak telapak tangan besar itu seperti gunung, dan dengan kecepatannya yang menakutkan, ia langsung menekan Zan Yunpeng. Seluruh langit dan bumi tertutupi. Awan dan kabut di seluruh rawa awan mimpi menderu. Membalik awan. Telapak tangan ini benar-benar dapat menjungkir balikan langit dan bumi, dan benar-benar dapat menyapu angin dan awan. Jangan pernah memikirkannya. Jelas merasakan kengerian telapak tangan ini, ekspresi Zan Yunpeng membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Enyah! Kemudian, sambil meraung, Zan Yunpeng mengeluarkan senjata sucinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Bang! Raungan tumpul meledak dalam sekejap. Lampu merah tak berujung meledak, seolah-olah rawa awan impian telah diwarnai menjadi dunia yang penuh darah. Namun, setelah lampu merah menyala beberapa saat, lampu itu langsung padam. Retak, retak, retak. Samar-samar, suara pecah yang jelas terdengar. Ding! Akhirnya, dengan suara yang jelas, senjata suci di tangan Zan Yunpeng hancur. Bang! Sisa energi dari telapak tangan bertabrakan dengan keras dengan tangan Zan Yunpeng. Of! Darah segar langsung menyembur keluar. Sangat kuat. Dengan wajah penuh keterkejutan, tulang-tulang Zan Yunpeng sepertinya hancur semua, dan tangannya berlumuran darah. Seluruh tubuhnya terlempar seperti batu raksasa. Angin bersiul di telinganya. Saat ini, hanya Zan Yunpeng yang mengetahui keterkejutan di hatinya. Dia tahu bahwa Holy Lord sangat berkuasa. Namun, Zan Yunpeng tidak menyangka Holy Lord sekuat ini. Dalam satu gerakan, dia benar-benar menghancurkannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dianggap lemah, jika bukan karena senjata ilahi yang telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk disempurnakan oleh Zan Yunpeng, yang memiliki pertahanan luar biasa yang memblokir sebagian besar energi, Zan Yunpeng tidak akan melakukannya. Aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya di bawah telapak tangan ini. Pembunuhan instan. Itu benar. Kemungkinan besar dia akan terbunuh seketika. Dan inilah kekuatan dari Holy Lord. Hahaha. Lumayan. Aku tidak menyangka kamu akan mampu menahan gerakanku. Seperti yang diharapkan dari kejeniusan keluargasan. Kekuatan Raja Dewa tingkat menengah. Itu lumayan. Saat itu, jika Anda dengan patuh memasuki Gunung Sainte, saya dapat menjamin Anda kemuliaan seumur hidup. Sayangnya, Anda membuat pilihan yang salah. Anda menghianati Gunung Sainte. Jika kamu tidak datang ke sini untuk mati hari ini, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Tapi sekarang, hanya kematian yang menantimu. Melihat Zan Yunpeng terlempar dengan telapak tangannya, Holy Lord tertawa terbahak-bahak. Dia pikir dia akan menghadapi pertempuran besar. Jadi, itu hanya Zan Yunpeng. Huff. Betapa besarnya nada yang dia miliki sebelumnya. Sekarang, Holy Lord ingin memberitahu orang ini bahwa ada beberapa hal yang tidak mampu dia lakukan jika dia melakukan kesalahan. Membunuh. Melihat Zan Yunpeng terlempar, sosok Holy Lord melintas dan mengejarnya. Hari ini, sejak Zan Yunpeng datang untuk mati, Holy Lord tentu saja tidak akan bersikap sopan. Balikkan hujan. Saat dia mengejar Zan Yunpeng, Holy Lord menggunakan kemampuan ilahi lainnya. Balikkan hujan. Benar sekali, balikkan hujan. Ini adalah kemampuan ilahi terkuat dari Holy Lord. Namun, Zan Yunpeng tidak memenuhi syarat untuk menahan kemampuan ilahi ini. Penguasa suci telah membaginya menjadi dua kemampuan ilahi biasa untuk digunakan. Meski begitu, membunuh Zan Yunpeng. Itu sudah cukup. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Hujan terbalik terjadi, dan dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Ledakan. Tidak ada yang tahu kapan, tapi gelombang petir misterius meledak. Astaga! Awan dan kabut tak berujung melonjak. Seolah-olah, di bawah niat membunuh yang mengerikan dan energi yang kuat, energi langit dan bumi berubah menjadi tetesan air hujan yang besar dan bertebaran. Puff! 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 Namun, yang mengejutkan adalah tetesan air hujan yang tampak biasa ini membawa kekuatan penghancur yang mengerikan kemanapun mereka lewat. Setiap tetes hujan sepertinya merupakan gerakan yang ampuh. Di mana-mana, ada tetesan air hujan, dan semuanya merupakan serangan. Brengsek! Melihat pemandangan ini, pupil mata Zan Yunpeng menyusut, dan dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Langit dan bumi di segala penjuru disegel. Dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tangannya sibuk. Dia tidak bisa bertahan melawan tetesan air hujan itu. Itu adalah teknik yang menakutkan. Namun, Holy Lord dapat melakukannya dengan mudah. Zan Yunpeng tidak bisa menahan perasaan dingin dan putus asa. Haha! Zan Yunpeng, bagaimana kamu bisa menolak? Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan mati sendirian. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Atau bahwa Anda berani. Namun, pada akhirnya Anda akan dimakamkan di sini. Melihat tetesan air hujan yang turun terus-menerus, melihat darah tak berujung berceceran dari tubuh Zan Yunpeng, Holy Lord tertawa keras. Sepertinya kekhawatirannya tidak diperlukan. Zan Yunpeng telah menemukan tempat ini. Itu mungkin kecelakaan. Tapi si idiot ini berani membeberkan keberadaannya. Dia mendekati kematian. Sekarang, di bawah hujan terbalik, Zan Yunpeng pasti akan mati. Siapa yang bisa menyelamatkan Zan Yunpeng? Seolah-olah Holy Lord dapat melihat tubuh Zan Yunpeng penuh lubang, dan kematiannya yang menyakitkan. Betapa mengembirakannya ini. Ini adalah Holy Lord yang mewakili gunung Sainte untuk mengumpulkan sejumlah bunga dari keluarga Zan dan Wang Chen. Ini adalah langkah pertama untuk membalas dendam pada pavilion pembantaian naga. Mengubur. Huh! Saya kira tidak demikian. Namun, saat Zan Yunpeng berada dalam situasi tanpa harapan, tawa dingin terdengar. Wuss! Kemudian, di tengah tawa dingin, dua sosok muncul. Istirahatlah untukku. Dengan raungan marah, kedua sosok itu menyerang secara bersamaan. Dua harta karun yang kuat telah diambil. Dalam sekejap, jaring surgawi yang besar menutupi langit. Jaring surgawi itu seperti perisai besar, menghalangi semua tetesan air hujan di luar. Bang-bang-bang. Tetesan air hujan bertabrakan dengan jaring surgawi, dan suaranya tak henti-hentinya. Malam dirawa awan impian terkoyak. Kedamaian menghilang. Bumi bergetar hebat. Ini adalah pertarungan antara yang kuat. Satu gerakan bisa mengguncang gunung dan sungai. Enyahlah. Di tengah suara keras ini, dua sosok yang muncul di tempat ini meraung marah ke jaring surgawi. Di bawah desakan sembrono mereka, jaring surgawi yang besar membubung ke langit. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul menyebar. Awan di langit terkoyak. Bang. Raungan teredam meledak. Saat awan terkoyak seluruhnya, hujan deras seketika menghilang, seolah tidak pernah muncul. Yang tersisa hanyalah dreamy cloud swamp, yang penuh lubang. 3563. Buk-buk-buk. Dalam kesunyian malam, beberapa langkah kaki terdengar-terdengar. Itu adalah dua sosok yang telah menghalangi hujan meluap milik Dewa Ilahi dan terpaksa mundur beberapa langkah. Hah. Melihat covering rainstrike miliknya telah dipatahkan, Holy Master memperlihatkan ekspresi heran. Saya tidak menyangka akan ada orang lain. Pemimpin suci menyipitkan matanya dan melihat kedua sosok yang muncul. Keluarga San. Holy Lord bertanya dengan dingin ketika dia melihat dua wajah asing muncul di hadapannya. Benar sekali, saat Zhan Yunpeng dalam bahaya, kedua sosok ini muncul untuk membantunya. Jika tidak, apakah Zhan Yunpeng akan tetap berdiri? Zhan Yunpeng mungkin sudah mati sekarang. Sang penguasa suci tidak memiliki kesan yang baik terhadap dua orang asing yang telah merusak rencananya. Niat membunuh muncul di matanya. Seorang ahli alam Raja Dewa. Pakar Raja Ilahi Kuasir Raja Ilahi. Bagaimana kedua orang ini bisa memblokir serangannya? Itu merupakan penghinaan bagi Tuhan Suci. Keluarga San. He he, kenapa aku harus dari keluarga San? Setelah mendengar pertanyaan Holy Lord, pria berjubah hijau yang memimpin itu mendengus dingin. He he, keluarga San, kami berhubungan baik dengan Wang Chen. Dan pria lainnya, yang mengenakan jubah berwarna merah darah, juga menunjukkan senyuman. King Tian Chou. Sui Tian Siong. Di tengah tawa dingin, keduanya langsung mengumumkan nama mereka. King Tian Chou, Sui Tian Siong. Sang penguasa suci tercengang ketika dia mendengar kedua nama itu. Lalu, dia menyipitkan mata. Jadi, kalian berdua. Sang penguasa suci merasa heran. Kedua orang ini mungkin tidak mempunyai nama di mata banyak orang. Namun, Dewa Suci mengenal mereka. Mereka adalah pakar terbaik di benua Tian Suan, dua dari tiga raja di api penyucian. Terutama King Tian Chou, yang berasal dari empat negeri suci. Namun, sepertinya keduanya sudah lama menghilang. Siapa sangka mereka akan muncul di sini? Bagaimana mungkin Dewa Suci tidak terkejut? Huff. Apa? Apakah kalian berdua akan menjadikan kumusuhmu? Guru Suci mencibir dengan dingin setelah mengetahui identitas keduanya dan kekuatan mereka. Kekuatan Raja Ilahi Kuasir Raja Ilahi. Seseorang yang bahkan belum masuk ke jajaran Raja Dewa ingin menjadi musuhnya. Lelucon yang luar biasa. Menjadi musuh. Ya, Anda bisa berpikir seperti itu. Namun, King Tian Chou mengatakannya dengan serius meskipun itu tampak seperti lelucon. Menjadi musuh dengan guru suci. Ide yang gila. Namun, karena guru suci suka berpikir seperti ini, biarlah. Terus. King Tian Chou tidak pernah takut pada apapun. Hal yang sama terjadi di benua langit yang mendalam, dan hal yang sama terjadi di api penyucian. Hari ini, masih sama. Bodoh sekali. Mendengar kata-kata King Tian Chou, Holy Lord menjadi marah. Dua semut ingin menjadi musuhku. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Dua orang yang belum melangkah ke alam Raja Dewa sebenarnya ingin bermusuhan dengannya. Sepertinya mereka tidak tahu cara menulis kata, kematian. Itu seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Kami tidak ingin mati. Sue Tian Xiong mencibir menghadapi kemarahan guru suci. Kamu masih berani mengutarakan omong kosong. Ada jalan menuju surga, tapi Anda menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi Anda bersikeras untuk menerobos masuk. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan hari ini. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Kamu, Zhan Yun Peng, Sejak kamu datang, kamu harus mati. Holy Lord mendengus. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, auranya melonjak, dan angin menderu-deru. Astaga. Kemudian, Holy Lord menghilang di tempat dan menyerbu ke arah ketiganya. Mundur. Ekspresi Sue Tian Xiong berubah ketika dia melihat Holy Lord menyerangnya. Mundur. Di sisi lain, King Tian Chou juga mundur secepat yang dia bisa. Sembilan surga sepuluh bumi. Saat mundur, King Tian Chou dan Sue Tian Xiong membentuk segel di tangan mereka dan berteriak. Ledakan. Keduanya jelas sudah siap. Dengan satu pemikiran, seluruh negeri impian suram tampak bergetar hebat. Bersenandung. Lalu, terdengar dengungan lembut. Di tengah guncangan, tanah tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya. Dao surgawi berpotongan dan melintas. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi formasi yang menyegel dunia di hadapan mereka. Bang. Suara tumpul meledak di saat berikutnya. Bukankah ini langkah yang awalnya direncanakan oleh Holy Lord untuk membunuh King Tian Chou dan Sue Tian Xiong. Gerakan ini dipantulkan kembali oleh perpotongan cahaya dari formasi susunan. Sepertinya kita beruntung, bukan? Melihat ini, King Tian Chou, yang berhenti beberapa ratus meter jauhnya, tersenyum. He he, sepertinya kamu ingin membunuh kami. Saya khawatir Anda akan kecewa. Ekspresi Sue Tian Xiong dingin. Apakah ini sebuah formasi? Terperangkap dalam susunan yang dibentuk oleh sinar cahaya yang bersilangan, ekspresi Holy Lord berubah. Untuk mempersiapkan formasi ini, berapa banyak waktu dan tenaga yang kami keluarkan. He he, ya Tuhan, aku khawatir kamu akan membunuh kami hari ini. Itu tidak akan berhasil. King Tian Chou berkata terus terang. Oh, Anda ingin menjebak saya hanya dengan formasi. Holy Lord mendengus seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Atau menurutmu formasi ini bisa mengalahkanku? Atau bahkan membunuhku? Wajah Holy Lord penuh dengan penghinaan. Membunuhmu? Tentu saja tidak, tapi itu seharusnya bisa menjebakmu. Kata Sue Tian Xiong. Ini formasi Sidi Sembilan Langit yang hilang. Mata Zhan Yunpeng membelalak saat dia bertanya dengan bingung. Zhan Yunpeng akhirnya tersadar dari lamunannya. Itu benar, Zhan Yunpeng berkeringat dingin ketika dia terjebak dalam situasi berbahaya. Untungnya, King Tian Xiong dan Sue Tian Xiong muncul tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Zhan Yunpeng juga tahu bahwa mereka telah menyiapkan sesuatu di sini. Namun, Zhan Yunpeng tidak memiliki harapan yang tinggi. Dalam benak Zhan Yunpeng, pilihan terburuk adalah mengorbankan segalanya dan mengulur waktu sebanyak mungkin untuk menciptakan peluang bagi Wang Chen. Tapi sekarang, formasi susunan ini membuat Zhan Yunpeng sangat terkejut. Dia mengingat kembali formasi legendaris yang telah hilang dalam sejarah. Formasi Sidi Sembilan Langit Formasi Sidi Sembilan Langit dikabarkan merupakan formasi yang terbentuk dari jalinan Dao Surgawi. Itu bisa menyegel semua dewa dan setan. Mungkinkah formasi ini? Sembilan Langit Sidi, saya tidak berharap Anda mengetahuinya. King Tian Chou memandang Zhan Yunpeng dengan heran. Benar, ini adalah formasi Sidi Sembilan Langit. Meski belum lengkap, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sue Tian Xiong menganggup tanpa ragu-ragu. Merasa, Setelah mendapat konfirmasi, wajah Zhan Yunpeng menjadi semakin terkejut. Itu benar-benar Sidi Sembilan Langit. Aku sudah membaca tentang formasi ini di buku kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Keluarga Zhan mewarisinya dari Dewa Sejati. Kami tentu saja memiliki banyak informasi tentang ini. Secara kebetulan, saya menemukan rekor seperti itu. Aku tidak mengharapkanmu. Mata Zhan Yunpeng membelalak. Itu benar. Buku kuno ini diturunkan oleh Dewa Sejati. Dikatakan bahwa formasi ini diciptakan oleh keajaiban tertinggi. Dia bahkan menggunakan formasi ini untuk menyegel Shuro yang legendaris. Meninggalkan Shuro yang legendaris itu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sayangnya, persyaratan formasi ini terlalu tinggi. Setelah beberapa perubahan, itu hilang. Siapa sangka akan muncul di sini? Bibir Zhan Yunpeng bergerak-gerak saat melihat King Tian Chou dan Sue Tian Xiong. Siapakah kedua orang ini? Dari mana mereka mendapatkan formasi ini? Apa? Inikah Sidi Sembilan Langit? Di sisi lain, ketika Holy Lord mendengar seruan Zhan Yunpeng, rasa jijik dan merendahkan di wajahnya menghilang. Ada sedikit keheranan di wajahnya. Matanya melebar saat dia menatap formasi yang menyegelnya. Sidi Sembilan Langit? Mustahil. Pemimpin suci mengetahui tentang formasi ini. Karena dia adalah pengikut Dewa Sejati. Apa yang diketahui oleh Dewa Sejati, tentu saja Tuhan suci juga mengetahuinya. Dia bahkan pernah melihat Sidi Sembilan Langit sekali. Hanya saja, terlalu banyak waktu telah berlalu. Setelah itu, formasi ini hilang di tempat ini. Itu sebabnya Holy Lord tidak mengingatnya pada awalnya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Zhan Yunpeng dan pengakuan King Tianchou, Holy Lord akhirnya mengerti. Melihat formasi yang menyegelnya, wajah Holy Lord memucat. Sidi Sembilan Langit, ini adalah formasi nomor satu di era primordial. Itu bisa menyegel Dewa dan Setan. Tentu saja, segel bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah formasi ini sangat merusak. Jika ia beroperasi dengan kekuatan penuh, bahkan para Dewa dan Buddha pun akan kesulitan untuk lolos dari kematian. Dia benar-benar jatuh ke dalam formasi seperti itu. Pada saat ini, Holy Lord akhirnya mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Tidak heran. Pantas saja kedua seniman bela diri Dewa Kuasi itu berani memprovokasi dia. Mereka sebenarnya sudah menyiapkan formasi seperti itu. Mereka menunggunya untuk melompat ke dalam perangkap. Hal ini membuat Holy Lord mengertakkan gigi karena kebencian. Dia terlalu ceroboh. Tidak, tidak, formasi ini tidak benar. Jangan mencoba menipuku. Formasi ini sangat mirip dengan Sidi Sembilan Langit. Tapi yang pasti itu bukan Sidi Sembilan Langit. Setelah Sidi Sembilan Langit digunakan, langit dan bumi akan berubah warna, langit akan bergetar, dan langit akan melonjak. Tidak mungkin setenang ini. Ini formasi palsu. Di tengah keterkejutannya, Holy Lord sepertinya menyadari sesuatu dan meraum dengan marah. Dia hampir tertipu. Itu benar. Holy Lord telah melihat formasi Sembilan Langit Sidi sebelumnya. Itulah mengapa dia tahu betapa menakutkannya formasi penindasan Iblis Sidi Sembilan Langit. Sekarang formasi itu digunakan, meskipun menimbulkan angin kencang dan sesuai dengan Dao Surgawi. Tapi itu belum mencapai aura formasi penindas Iblis Sidi Sembilan Langit. Jauh dari itu. Ini palsu. Hahaha, kamu masih ingin menipuku. Anda sedang mendekati kematian. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Menyadari bahwa dia telah ditipu, Holy Lord tertawa keras. Oh, menipu kamu. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Sudah kubilang, formasi ini belum lengkap. Maaf, Sidi Sembilan Langit yang sebenarnya secara alami memiliki aura yang tak tertandingi. Tentu saja ini menakutkan. Tapi bagaimana Anda tahu bahwa formasi penindas Iblis Sidi Sembilan Langit sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian menyegel langit dan bumi, dan Sidi Sembilan Langit tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bagian lainnya menggemparkan dunia. Segala sesuatu di langit dan bumi akan hancur. Apa yang kami gunakan sekarang hanyalah langit dan bumi segel Sidi Sembilan Langit. Menghadapi Holy Lord yang gila, King Tian Chou mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Formasi penindasan Iblis Sidi Sembilan Langit yang lengkap. Jika ada formasi seperti itu, apakah King Tian Chou dan yang lainnya hanya ingin menjebak Holy Lord hari ini? 3564 Formasi penindasan Iblis di Sembilan Langit dan sepuluh negeri telah terpecah menjadi dua. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Termasuk Tuan Suci. Oleh karena itu, King Tian Chou mencibir dengan nada mengejek saat ini. Apa? Mustahil. Saya tidak tahu bagaimana Anda mengetahui hal ini. Penguasa Suci meraung tak percaya atas ejekan King Tian Chou. Kita. Kami menemukannya di reruntuhan purba. Tentu saja. Menurut Anda apa yang telah kita lakukan selama ini? Kami telah mencari reruntuhan purba. Cek cek cek. Maaf. Tapi kami beruntung dan menemukan beberapa hal. Sembilan Langit dan sepuluh negeri yang menyegel dunia adalah salah satunya. Sudah kubilang, kami tidak berencana membunuhmu. Namun, aku bisa menyegelmu untuk jangkau waktu tertentu. King Tian Chou melongo ke arah Tuan Suci yang panik. Anda. Kali ini, Holy Lord benar-benar sedikit bingung. Jangan pernah memikirkannya. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresi Tuan Suci berubah. Dengan raungan tiba-tiba, dia meninju formasi dengan kedua tangannya. Bagaimana? Kedua tangannya terangkat. Dengan sangat cepat, ekspresi Guru Suci berubah drastis sekali lagi. Seni tempurku telah disegel. Tuan Suci telah berencana menggunakan seni tempur yang kuat untuk menghancurkan apa yang disebut sembilan langit dan sepuluh negeri dalam satu gerakan. Tapi dia gagal. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari seni tempurnya. Seolah-olah kekuatan hukum surgawi telah diblokir di sini. Sudah kubilang, sembilan langit dan sepuluh negeri telah menyegel dunia. Tentu saja, hukum dunia telah disegel. Semua hukum dunia telah diubah menjadi sebuah formasi. Anda ingin menggunakan seni tempur surgawi. Dalam mimpimu, King Tianco mencibir seolah dia telah menduga kegagalan Tuan Suci. Bajingan. Realisasi muncul pada Tuan Suci. Tuan Suci menjadi jengkel. Bagus. Sangat bagus. Aku telah meremehkanmu. Huff. Jadi bagaimana kalau itu masalahnya? Kalau tidak salah, Anda membutuhkan energi yang sangat besar untuk mempertahankan formasi ini, bukan? Dengan kemampuanmu. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kuasi. Atau Raja Setengah Dewa Tambahan. Hanya kalian bertiga. Berapa lama Anda bisa mempertahankan formasi ini? Saya mungkin tidak bisa menggunakan seni tempur saya, tapi saya bisa menggunakan kekuatan saya sendiri untuk menerobos pertahanan Anda. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Bahkan seni sakralnya pun tersegel. Hal ini membuat hati Sang Dewa Suci tenggelam. Namun tak lama kemudian, dia melihat harapan. Semakin kuat formasinya, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Dua ahli kuasa God King dan seorang ahli Mid God King. Mereka ingin mendukung pengoperasian formasi yang begitu kuat. Itu hanya sebuah mimpi. Hahaha, istirahatlah untukku. Dengan raungan yang sangat marah, Dewa Suci menyerah pada seni sucinya kali ini. Dia menyalurkan semua energi di tubuhnya ke tangannya, dan kemudian, sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tiba-tiba menabrak penghalang formasi yang tampaknya kokoh. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi berubah warna. Pakar macam apa Holy Lord itu? Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, kekuatan yang bisa dia keluarkan dengan setiap gerakannya sangat menggemparkan. Ketika tinju ini meledak, seolah-olah jutaan kekuatan raksasa terkondensasi menjadi satu titik, berubah menjadi bintang yang menekan. Ledakan. Dalam sekejap, tinju itu bertabrakan dengan keras dengan formasi. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dan formasi bergetar. Of. King Tian Chou dan Suetian Xiong, yang mempertahankan formasi, tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Bahkan Zan Yunpeng mau tidak mau mundur dua langkah. Terlihat dengan mata telanjang, formasi susunan yang dibentuk oleh jalinan Tau Surgawi tampak sedikit kacau. Oh tidak. Ekspresi Zan Yunpeng berubah drastis. Ya. Formasi itu cukup kuat. Namun mereka mengabaikan kekuatan yang dibutuhkan untuk mempertahankannya. Terbukti, terlalu sulit bagi mereka untuk mempertahankan formasi dengan kekuatan mereka saat ini. Hahaha. Seperti yang kuharapkan. Biasa saja. Biasa saja. Hahaha. Sembilan langit dan sepuluh bumi. Jadi bagaimana jika itu adalah sembilan langit dan sepuluh bumi? Hari ini, saya akan memecahkan legenda sembilan langit dan sepuluh bumi. Melihat serangannya berhasil, meski dia belum keluar dari formasi, dia masih berhasil mengguncangnya. Hal ini membuat pemimpin suci tertawa terbahak-bahak. Mari kita lihat berapa lama kalian bertiga bisa bertahan. Holy Lord meraung marah. Ledakan. 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 Berapa kali Holy Master melancarkan serangan ini di tengah aumannya yang geram? Pada saat ini, setiap gerakan Dewa Suci bersih dan tepat, dan semuanya mengandung kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, setiap gerakan Dewa Suci dapat mengguncang langit dan bumi. Ledakan terus berlanjut. Gelombang udara tanpa batas bergemuruh. Seluruh tanah Yun Meng ikut berguncang. Puff, puff, puff. Di bawah serangan terus-menerus, King Tianzhou dan Suetian Xiong, yang mempertahankan formasi, memuntahkan seteguk darah dan menjadi pucat. Bahkan ekspresi Zhan Yun Peng pun jelek saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Zhan Yun Peng menjadi cemas. Dia dipenuhi dengan kebencian. Dia benci kalau mereka tidak punya cukup orang. Dia benci kalau mereka tidak memiliki cukup ahli. Jika tidak. Hahaha, ada apa? Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Haha, lumayan. Ada baiknya kamu bisa bertahan sampai sekarang. Tapi bukankah kamu hampir selesai? Hahaha, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan hari ini. Mari kita lihat siapa lagi yang dapat membantu Anda. Saat aku keluar dari formasi, aku akan menghancurkan kalian semua menjadi beberapa bagian. Melihat reaksi Zhan Yun Peng dan yang lainnya, penguasa Suci mencibir. Kemenangan ada di depannya. Sembilan langit dan sepuluh negeri. Terus. Formasi yang sangat kuat. Sayangnya, orang-orang yang mendukung formasi tersebut tidak cukup kuat. Itu seperti seorang anak kecil yang memegang pisau penyembeli banteng. Pisau penyembelihan sapi yang berat ini akan menjadi beban anak bahkan bisa melukai anak tersebut bukan. Memikirkan hal ini, Dewa Suci merasa gembira. Mampu memecahkan legenda sembilan langit dan sepuluh negeri saat dia masih hidup sepertinya merupakan pengalaman yang bagus. Huff, yang mulia, bukankah kamu merayakannya terlalu dini? Hahaha, Tuan Suci, apakah kamu pikir kamu bisa membebaskan diri? Namun, saat Guru Suci menyeringai dan merasa senang dengan dirinya sendiri, beberapa dengusan dingin terdengar. Swash 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 swash. Di tengah dengusan itu, seseorang dapat dengan jelas melihat suara sesuatu yang merobek udara. Di malam hari, beberapa sosok muncul di hadapan Dewa Suci. Tidak, bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, senyuman di wajah Dewa Suci membeku dan matanya melebar. Wang Chen, Wu Kingsui, yang mulia laut selatan. Yu Qianqiu, itu kalian. Ketika dia melihat sosok-sosok itu dengan jelas, Holy Lord berseru kaget. Mereka adalah sosok-sosok yang sangat dikenal oleh Dewa Suci. Setiap orang dari orang-orang ini adalah seseorang yang dibenci oleh Guru Suci sampai-sampai dia mengertakkan gigi. Mereka semua adalah orang-orang yang ingin dicabik-cabik oleh Guru Suci. Mengapa orang-orang ini muncul di sini? Bukankah seharusnya mereka berada di pavilion pembantaian naga sekarang? Itu benar. Sang Dewa Suci tiba-tiba menyadari. Pavilion pembantaian naga telah dihancurkan. Orang-orang tua dari pavilion pembantaian naga telah terbunuh. Jelas sekali, ini dilakukan oleh Wang Chen dan yang lainnya. Sebelum ini, Dewa Suci masih menganggapnya sulit dipercaya. Seberapa kuatka orang-orang tua di pavilion pembantaian naga? Bagaimana mereka bisa terjatuh? Dia menduga Wang Chen telah menemukan pembantu dan menebak bahwa itu adalah Wu Qingzue dan yang lainnya. Dan sekarang, pemikirannya telah terkonfirmasi. Kemunculan Zhan Yunpeng di sini jelas bukan suatu kebetulan. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan sejak lama. Seberapa misterius rencananya, dia tidak menyangka hal itu akan terlihat jelas. Mereka telah menemukan tempat ini sejak lama. Bagaimana dengan sekarang? Oh tidak, saya telah jatuh ke dalam perangkap. Sang Dewa Suci berseru setelah menyadari. Kemunculan Wang Chen dan yang lainnya berarti dia telah jatuh ke dalam jebakan. Zhan Yunpeng dan yang lainnya nyaris tidak mendukung barisan dan menjebaknya menunggu kedatangan Wang Chen dan yang lainnya. Tapi sekarang, bajingan. Sang Penguasa Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dikalahkan. Kali ini, dia gagal. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Holy Lord yang marah meraung dengan keras. He he, bunuh dia. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Anda harus berdoa untuk kebaikan Anda sendiri sekarang. Namun, kemarahan Dewa Suci tertahan oleh dengusan dingin keagungan Laut Selatan. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan barisan. Melihat pada Dewa Suci yang terperangkap, mata keagungan Laut Selatan berkilat dingin. Huh, supremasi Laut Selatan. Jangan berpikir bahwa Anda adalah orang baik. Apa yang akan kamu lakukan? Anda dan saya sama-sama tahu. Anda akan membantu Wang Chen menangani saya. Kamu membunuh orang tua dari pavilion pembantaian naga itu, kan? Apakah kamu masih ingin membunuhku? Penguasa Suci memelototi keagungan Laut Selatan dan berteriak dengan marah. Membunuhmu. Jika bisa, mengapa tidak? Wajah keagungan Laut Selatan terlihat dingin. Hahaha, bagus. Alangkah bagusnya, mengapa tidak? Huh, kamu wanita bodoh. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Apakah menurut Anda orang tersebut akan menyetujui tindakan Anda? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Anda membunuh orang tua dari pavilion pembantaian naga itu. Keberuntungan mungkin memainkan peranan besar, bukan? Kamu ibarat anak panah di akhir penerbangannya. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Sang Dewa Suci tertawa dingin. Dia tidak takut sama sekali. Itu benar. Supremasi Laut Selatan berada dalam situasi yang buruk. Sang Penguasa Suci bisa merasakannya. Dia masih ingin membunuhnya. Jika ini bukan mimpi, lalu apa ini? Membunuhmu. Itu tidak mungkin sekarang. Tapi mungkin saja menunda Anda untuk sementara waktu. Yu Qianqiu berdiri dan tertawa dingin. Anda. Ekspresi Sang Penguasa Suci berubah drastis. Kepala keluarga Wang, pergilah. Kamu pasti penasaran dengan rencana Dewa Suci, kan? Anda bisa pergi dan melihatnya. Saya yakin keagungan Laut Selatan dan Wu Qing Sui akan dengan senang hati membantu menyegel orang ini untuk sementara waktu, bukan? Yu Qianqiu mengabaikan kemarahan Dewa Suci dan berbicara langsung kepada Wang Chen. Akhirnya berhasil tepat waktu. Itu benar. Inilah efek yang diinginkan Yu Qianqiu dan yang lainnya. Dewa Suci dimeteraikan dan tidak mampu melepaskan diri. Tanpa perlindungannya, semua rahasia di Gua Kuno akan terungkap kepada Wang Chen dan yang lainnya. Siapa yang bisa menghentikan ini? Karena hal inilah ekspresi Holy Lord berubah drastis. Apakah ini rencana terakhir Wang Chen dan yang lainnya? Apakah dia akan menghancurkan rencananya? Berapa tahun usaha sungguh-sungguh yang telah dia lakukan? Berapa harga yang dibayar Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga untuk paket ini? Apakah benar-benar akan hancur begitu saja? Tidak. Sang Dewa Suci menjadi sangat gila saat memikirkan hal ini. Dia berjuang dengan panik. Ledakan. 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 Tangannya terus menyerang dengan gerakan yang kuat. Sang Penguasa Suci akan menjadi gila. Dia harus menembus lapisan penjara ini. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia harus keluar dan mencabik-cabik Wang Chen dan yang lainnya. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. 3565. Cek. 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 Sungguh binatang yang gila. Binatang buas yang terpojok. Haha. Apa menurutmu kamu bisa keluar? Harus dikatakan bahwa Guru Suci sedang berjuang sangat keras saat ini. Jika Wang Chen dan yang lainnya tidak datang ke sini, Dewa Suci tidak akan bisa menyegel Dewa Suci. Mengandalkan Zan Yunpeng dan yang lainnya. Sang Penguasa Suci pasti bisa keluar dari barisan tersebut. Tapi sekarang. Saat susunannya berguncang, Liu Wan Siong, Yosin Yan, Zan Yunhe dan banyak Raja Dewa lainnya semuanya menyuntikkan energi mereka ke dalam susunan untuk menstabilkannya. Dalam keadaan seperti itu, Dewa Suci telah menciptakan keributan besar. Ia ingin mengguncang formasi susunan, tapi masih sedikit kurang. Huff. Menurutku kita tidak perlu tinggal di sini lagi, kan? Itu sudah cukup. Keagungan Laut Selatan, yang tidak senang dengan pengaturan Yukian Kiu, mendengus dingin. Kepala keluarga Wang, tunggu apa lagi? Ayo pergi dan masuki gua tempat tinggalnya secepat mungkin. Ada dua orang yang menyusahkan di dalam. Supremasi Laut Selatan mengabaikan Yukian Kiu dan berbicara kepada Wang Chen. Mengerti. Wang Chen tersadar dari lamunannya setelah mendengar kata-kata keagungan Laut Selatan. Melihat situasi di depannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya serta banyak keraguan di benaknya. Itu benar. Hati Wang Chen tidak diragukan lagi dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan yang tak ada habisnya saat ini. Sang Dewa Suci tersegel di dalam barisan. Sang Penguasa Suci, yang merupakan orang terkuat di dunia, sedang berjuang seperti binatang buas namun tidak berhasil. Adegan mengejutkan macam apa ini. Wang Chen tidak berani membayangkan pemandangan seperti itu. Sebelum ini, Wang Chen telah berhasil masuk ke pavilion pembantayan naga. Bahkan setelah bekerja dengan keagungan Laut Selatan dan Wu Qingzue, satu-satunya pemikiran Wang Chen adalah menghancurkan pavilion pembantayan naga. Dia tidak pernah berpikir untuk ikut campur dalam rencana Tuhan Suci. Namun dunia tidak dapat diprediksi. Siapa yang menyangka akan terjadi hal seperti ini? Sebelum datang ke sini, Wang Chen khawatir. Kekuatan Dewa Suci sungguh tak terbayangkan. Dengan barisan seperti itu, apakah mereka mampu menahan Tuhan Ilahi dan menggagalkan rencana Tuhan Ilahi? Mustahil. Jika mereka bertarung melawan Saint Master, apa hasilnya? Kerugian mengerikan apa yang akan mereka derita? Wang Chen tidak berani membayangkannya. Namun, situasi yang dilihat Wang Chen sekarang jauh dari apa yang dia khawatirkan. Saint Master sebenarnya terjebak. Di sini, Wang Chen melihat orang lain selain Zan Yunpeng. Senior King Tianchou dan Senior Sue Tianxiong. Kedua orang ini bisa dikatakan adalah kenalan lama Wang Chen. Terutama King Tianchou. King Tianchou adalah salah satu guru Wang Chen. Jika bukan karena King Tianchou, apa yang akan terjadi pada Wang Chen di api penyucian neraka? Tak terbayangkan, hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Tanpa King Tianchou, Wang Chen tidak akan mampu membuat kemajuan besar di api penyucian. Jika bukan karena King Tianchou, apakah Wang Chen bisa memasuki dunia iblis? Akankah terjadi sesuatu setelah itu? Wang Chen tidak mengetahui semua ini. Yang pasti adalah tanpa bantuan King Tianchou, Wang Chen tidak akan seperti sekarang ini. Dalam hal ini, mudah untuk membayangkan kebaikan King Tianchou kepada Wang Chen. Sayangnya, setelah berpisah di api penyucian, Wang Chen tidak melihat King Tianchou lagi. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. King Tianchou dan Suetian Xiong sedang bersama. Dan mereka bersama guru Lin Zhan dan Ling Yu. Itu benar. Wang Chen juga melihat Lin Zhan dan Ling Yu. Jika bukan karena formasi yang telah dibentuk oleh Lin Zhan dan Ling Yu, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan mampu mencapai negeri impian suram. Ada jalan menuju tanah impian suram di pavilion pembunuh naga. Namun, atas permintaan Yu Qianqiu, Wang Chen dan yang lainnya tidak menggunakan bagian itu. Bagian itu mengarah langsung ke bagian dalam gua kuno tempat tinggalnya. Jika mereka pergi ke sana secara langsung, kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan pemimpin suci. Bagaimana Wang Chen dan yang lainnya akan mati? Sungguh tak terbayangkan. Yu Qianqiu telah memberi mereka jalan yang benar-benar baru. Bagian itu adalah bagian yang dipertahankan oleh Lin Zhan, Ling Yu, dan beberapa senior lainnya. Bagian inilah yang memungkinkan Wang Chen dan yang lainnya mencapai negeri impian suram dan menghindari bahaya. Di bawah pimpinan Lin Zhan dan Ling Yu, Wang Chen dan yang lainnya mampu mencapai King Tianxiong dan Suetianxiong dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, formasi yang dipertahankan oleh King Tianqiu, Suetianxiong, dan Zhan Yunpeng mungkin akan gagal di saat-saat terakhir. Dapat dikatakan bahwa keseluruhan proses terkait erat, dan tidak ada satu pun yang terlewat. Seluruh prosesnya sangat mendebarkan. Informasi yang terungkap selama proses tersebut membuat Wang Chen memiliki keraguan yang tak ada habisnya. Mengapa Ling Yu dan Lin Zhan bersama King Tianxiong dan Suetianxiong? Mengapa mereka muncul di tempat ini? Mengapa mereka membentuk formasi ini? Mengapa mereka bersama Zhan Yunpeng? Yang terpenting, Yu Qianqiu. Wang Chen tidak dapat memahami Yu Qianqiu ini. Kekuatannya sungguh tak terduga. Kembali ke medan perang, Yu Qianqiu sangat membantu Wang Chen. Jika bukan karena campur tangan Yu Qianqiu, apakah medan perang akan semulus medan perang Wang Chen? Tentu saja tidak. Kontribusi Yu Qianqiu tidak bisa diabaikan begitu saja. Wang Chen, sebaliknya, adalah orang yang telah menghancurkan keluarga Yu. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen dan Yu Qianqiu adalah musuh Bebu Yutan. Namun, Yu Qianqiu tidak membunuh Wang Chen. Mungkinkah Yu Qianqiu yang membantu Wang Chen kali ini? Terlebih lagi, kalau dilihat dari pengaturan Yu Qianqiu, dia sudah tahu apa yang akan terjadi di sini. Mengapa demikian? Apa hubungan Yu Qianqiu dengan Lin San dan yang lainnya? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bingung? Dalam hati Wang Chen, yang ada hanya keraguan dan keterkejutan, dia tidak punya pemikiran lain. Sayangnya, waktu adalah hal yang paling penting. Mendengar perkataan yang mulia laut selatan, Wang Chen hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Lin San dan Ling Yu yang telah bergabung untuk mempertahankan formasi. Dia melihat ke arah King Tianqiu dan yang lainnya, lalu ke Yu Qianqiu yang tersenyum. Dia untuk sementara waktu menekan keraguan di dalam hatinya. Ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan sekarang. Dengan Liu Wan Xiong dan selusin Raja Dewa lainnya yang secara paksa bergabung untuk mempertahankan formasi, tidak peduli seberapa kuat Holy Lord, dia tidak akan mampu menembus formasi dalam waktu singkat. Ayo pergi. Dengan ekspresi serius, Wang Chen mendengus dan mengikuti Yu Qianqiu, yang mulia laut selatan, dan Wu Qingzue menuju gua tempat tinggal di kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Holy Lord sudah lama pergi, kenapa dia belum kembali? Di dalam gua kuno tempat tinggalnya, wajah Meng San menunjukkan sedikit keraguan seiring berjalannya waktu. Sepertinya pertarungan hebat akan terjadi. Seluruh negeri impian suram tampaknya terpengaruh. Si Tianji bergumam dengan ekspresi serius. Dia sedikit lebih kuat dari Meng San, jadi dia secara alami bisa merasakan lebih banyak hal. Meski jaraknya sangat jauh dan dipisahkan oleh gua tempat tinggalnya, si Tianji masih bisa merasakan jejak aura pertempuran. Dia juga bisa merasakan beberapa perubahan di seluruh negeri impian suram. Pertarungan, ini. Ekspresi Meng San berubah drastis. Jangan khawatir. Anda tidak perlu khawatir. Guru sangat kuat. Siapa di dunia ini yang bisa bersaing dengannya? Mereka yang datang mencari masalah hanya menggali kuburnya sendiri. Si Tianji berkata dengan tenang saat melihat ekspresi khawatir di wajah Meng San. Ledakan. Namun, saat kata-kata si Tianji keluar dari mulutnya, suara gemuruh terdengar. Seluruh gua yang sederhana dan tanpa hiasan tiba-tiba mulai bergetar dan bergetar. Wuss. Gelombang udara melonjak dan kerikil beterbangan kemana-mana. Seolah-olah seluruh gua tempat tinggalnya akan runtuh dalam sekejap mata. He he, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan tuanmu. Sayangnya, dia benar-benar dalam masalah sekarang. Kemudian, dengusan dingin datang dari angin kencang. Swosh, swosh, swosh. Suara sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Dalam sekejap mata, beberapa sosok berlari ke kedalaman gua tempat tinggal dan muncul di depan Meng San dan si Tianji. Siapa kamu? Perubahan mendadak ini membuat ekspresi si Tianji dan Meng San berubah drastis. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang telah membunuh saat masuk ke gua tempat tinggalnya. Dengan Holy Lord yang memegang benteng di luar, masih ada beberapa orang yang berhasil masuk ke dalam gua tempat tinggalnya. Apa benar terjadi sesuatu di luar? Bagaimana kabar guru? Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Ekspresi si Tianji langsung berubah pucat. Wang Chen, itu kamu. Meng San, sebaliknya, berteriak kaget saat melihat salah satu sosok itu. Wang Chen. Itu benar. Meng San sangat akrab dengan Wang Chen. Meng San juga mengertakkan gigi saat melihat Wang Chen. Selama berhari-hari dan malam, Meng San do bermimpi membunuh Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen, bagaimana mungkin Meng San kehilangan mukanya dan bahkan hampir menderita hukuman Holy Lord. Jika bukan karena Wang Chen, dia, Meng San, pasti akan menjadi pusat perhatian hari itu dalam pertempuran Kota Bella di Risuqi. Keluarga Zan yang sekarang pasti sudah hancur. Kota Bella di Risuqi saat ini sudah pasti berada di tangan Gunung Sainte. Di dunia ini, Gunung Sainte masih menjadi penguasa. Tapi, itu adalah Wang Chen. Pada saat genting, Wang Chen membawa pembangkit tenaga listrik dan menyerang balik. Dia tidak hanya merusak rencananya, dia bahkan membunuh Gunung Sainte dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dan elit pavilion pembantaian naga. Hasil akhirnya adalah kegagalan operasi Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga karena Wang Chen. Selain Meng San saja, sisanya binasa. Tiga Raja Ilahi dan empat Raja Kuasi Ilahi. Pertempuran itu adalah penghinaan terbesar bagi Meng San. Hal itu pula yang membuat Gunung Sainte menjadi bahan lelucon dunia. Bagaimana ini tidak membuat Meng San marah? Terhadap Wang Chen, Meng San sangat membencinya. Bahkan jika Wang Chen berubah menjadi abu, Meng San juga tidak mungkin melupakannya. Siapa yang mengira bahwa tidak lama kemudian, Meng San akan bertemu Wang Chen lagi. Tapi melihat Wang Chen lagi benar-benar di luar dugaan Meng San. Karena tempat munculnya Wang Chen adalah tempat paling misterius di Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Di seluruh Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, jumlah orang yang mengetahuinya juga hampir tidak ada. Dalam situasi seperti itu, keterkejutan Meng San bisa dibayangkan. Apa? Wang Chen? Mendengar seruan Meng San, si Tianji pun membuka lebar matanya. Wang Chen, kepala keluarga-keluarga Wang, kepala keluarga-keluarga San, Wang Chen, pewaris dewa sejati. Itu dia, bukankah dia orang yang paling ingin dibunuh oleh guru? Dan juga musuh terbesar seluruh Gunung Sainte. Kenapa dia muncul di sini? Ekspresi si Tianji juga tiba-tiba berubah drastis. 3.566. Haha, Meng San, kita bertemu lagi. Di dalam gua, melihat Meng San yang terkejut, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dua orang. Wan was Meng San, inilah yang diketahui Wang Chen. Hari itu di kota bela diri suci, membiarkan Meng San melarikan diri, Wang Chen benar-benar emosional. Hanya saja Wang Chen tidak menyangka mereka akan bertemu lagi secepat ini. Huh, Wang Chen, kenapa kamu ada di sini? Melihat Wang Chen, ekspresi Meng San tidak yakin. Muncul di sini secara alami akan membunuhmu. Wang Chen mendengus dingin dan berkata, terakhir kali di kota bela diri ilahi, aku membiarkanmu melarikan diri. Hari ini, aku khawatir kamu tidak akan seberuntung ini. Wang Chen berkata sambil tersenyum dingin. Meng San, itu benar, di kota bela diri suci, Wang Chen tidak bisa bertarung dengan Meng San. Meng San hari itu, kemungkinan besar Wang Chen juga sulit menolaknya. Tapi sekarang, situasinya sangat berbeda. Ola petapa sembilan surga milik Wang Chen telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Meng San masih ingin bertarung dengannya. Cukup mencari kematian. Jika dia tidak membunuh Meng San hari ini, kapan dia akan datang untuk membunuh Meng San lagi? Sentimen yang terdengar sangat bagus. Mendengar perkataan Wang Chen, Meng San sangat marah hingga dia malah tertawa. Dia adalah Raja Ilahi tingkat menengah. Apakah dia seseorang yang bisa dibunuh dengan mudah? Membunuh orang tidak bergantung pada kata-kata. Wang Chen, Raja Ilahi tahap awal, juga ingin membunuhnya. Itu hanya sebuah lelucon. Mencari kematian. Si Tianji juga berteriak dengan marah di sampingnya. Wang Chen. Orang terkutuk ini, beraninya dia datang ke sini. Ini mencari kematian. Terutama Wang Chen yang benar-benar mengabaikannya. Ini membuat si Tianji semakin tidak bisa menerimanya. Wang Chen, Biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Berpikir sampai di sini, si Tianji meraung marah dan menyerang Wang Chen. Situasinya tidak baik. Hal ini membuat si Tianji cemas di dalam hatinya. Majikannya ada di luar dan dia tidak tahu seperti apa situasinya. Fakta bahwa Wang Chen dan yang lainnya bisa datang ke sini berarti telah terjadi perubahan besar di dunia luar. Situasinya genting. Saat ini, dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, membunuh Wang Chen dan yang lainnya, dan bertemu dengan tuannya sesegera mungkin. Inilah yang ingin dilakukan si Tianji. Benar, mendiang Raja Dewa yang baru. Dia memang lebih kuat dari Gunung Sainte di pavilion pembantayan naga. Kilatan dingin melintas di mata Yang Mulia Laut Selatan ketika dia melihat si Tianji bergerak. Aku akan menangani orang ini. Yu Qianqiu, kamu berurusan dengan orang lain. King Sui, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Melihat si Tianji sedang menyerbu, Yang Mulia Laut Selatan mengambil tindakan sebelum Wang Chen dapat bergerak. Bahkan Wang Chen terkejut dengan hal ini. Namun, Wang Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Asteris hasil. Sementara Wang Chen tercengang, dia melihat kekosongan itu terdistorsi. Selanjutnya, si Tianji disegel di domain luar angkasa oleh Yang Mulia Laut Selatan bahkan sebelum dia bisa menghindar. Gua ini bukanlah tempat untuk bertarung. Jika terjadi pertempuran hebat, gua itu pasti akan runtuh. Oh, inilah yang tidak ingin dilihat oleh Yang Mulia Laut Selatan. Meskipun Yang Mulia Laut Selatan terluka dan kekuatannya sangat berkurang. Tapi jadi apa? Meskipun mereka berdua adalah ahli God King yang terlambat, ada perbedaan besar antara para ahli God King yang terlambat. Setidaknya, dengan situasi Yang Mulia Laut Selatan saat ini, berurusan dengan si Tianji sudah lebih dari cukup. Dia tidak bisa berurusan dengan Holy Lord. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi si Tianji, bagaimana Yang Mulia Laut Selatan bisa bertarung dengan Holy Lord dan yang lainnya secara terbuka dan sembunyi-sembunyi selama jutaan tahun. Haha, baiklah, serahkan Meng San ini padaku. Melihat si Tianji tersapu ke dalam domen luar angkasa untuk bertarung, Yu Qianqiu mengeluarkan rawungan panjang dan langsung menembak ke arah Meng San yang jelek. Nak, kata-kata Wu King Sui itu bisa dipercaya. Saat ini, mereka belum akan melakukan apapun padamu. Percaya dia. Sebelum menyapu Meng San ke tempatnya sendiri, Wang Chen mendengar transmisi suara Yu Qianqiu. Yu Qianqiu juga terluka. Tapi dengan kekuatannya, mungkinkah dia tidak bisa menghadapi Raja Dewa Pertengahan? Jelas sekali. Mustahil. Saat Yang Mulia Laut Selatan dan Yu Qianqiu menyerang. Dalam sekejap mata, dua ahli terakhir di gua tempat tinggal juga tertahan. Gua tempat tinggal menjadi kosong, hanya menyisakan Wang Chen, Wu King Sui, dan Xiao Yun. Mengingat kata-kata yang ditinggalkan Yu Qianqiu sebelum dia pergi, ekspresi Wang Chen menjadi rumit. Dia semakin tidak bisa memahami Yu Qianqiu. Apa yang dia coba lakukan? Dia sepertinya membantunya. Tapi sepertinya dia adalah musuh bebuyutannya. Hal ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Apalagi saat menghadapi Wu King Sui sendirian, emosi Wang Chen semakin rumit. Wu King Sui ini, tepatnya, adalah dermawan Wang Chen. Berapa banyak bantuan yang harus diberikan Wang Chen kepada Wu King Sui? Jika bukan karena Wu King Sui, Wang Chen pasti sudah jatuh dan dikalahkan dalam beberapa krisis. Dia sangat berhutang budi kepada orang ini, tapi sekarang, kemungkinan besar dia berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Ini membuat Wang Chen tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kesunyian. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Tidak banyak waktu tersisa. Ayo mulai. Wang Chen terdiam. Ekspresi Wu King Sui juga berubah untuk waktu yang lama. Setelah beberapa waktu, Wu King Sui menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Chen. Tidak banyak waktu tersisa. Jika Dewa Ilahi dibiarkan menembus lapisan segel itu, itu akan merepotkan. Wu King Sui adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar kata-kata Wu King Sui, Wang Chen membuka mulutnya dan bertanya sambil menghela nafas. Disinilah Dewa Ilahi dan pavilion pembantaian naga sedang merencanakan. Wu King Sui berkata dengan ekspresi rumit. Setelah jeda, dia melanjutkan, rumor mengatakan bahwa pernah ada tempat pengasingan Dewa Sejati di negeri impian suram. Disini, Dewa Sejati pernah meninggalkan esensi darahnya, menyatu dengan esensi darah dan esensi kehidupan dari enam puncak Dewa Raja Leluhur Tua dari enam klan besar, serta secerca esensi jiwa mereka untuk menekan kepala A Raja Asura yang legendaris. Jika yang mulia Laut Selatan dan saya tidak salah, kali ini, tujuan Dewa Ilahi dan Patriark pavilion pembantai naga adalah mengekstrak darah esensi Dewa Sejati, mengekstrak darah esensi enam Raja Ilahi, dan mengekstrak darah Dewa Sejati. Jiwa, lepaskan kepala Raja Suro legendaris. Kembali ke era primordial, Raja Suro legendaris tidak pernah mati dan tidak bisa dihancurkan. Anda bahkan tidak dapat membayangkan betapa kuatnya dia. Meskipun Dewa Sejati dan Dewa Iblis bergabung untuk membunuhnya. Namun, dia tetap tidak bisa dihancurkan. Tak punya pilihan lain, Dewa Sejati menyegel tubuh Raja Suro legendaris di mana-mana. Di antara mereka, bukankah kakak laki-lakimu sudah mendapatkan lengan Suro dan hati Suro? Hanya kaki, badan, dan kepala Raja Suro yang tersisa. Kepala Raja Suro dimakamkan di sini. Ini juga merupakan bagian yang paling penting. Selama kepalanya tidak hancur, hidup tidak akan berhenti. Jika kepala ini dilepaskan, ia akan dapat terlahir kembali dengan cepat dan memanggil tubuh yang rusak untuk membangun kembali tubuh aslinya. Wu King Sui berkata dengan suara rendah. Set. Mendengar kata-kata Wu King Sui, mata Wang Chen membelalak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Raja Suro yang legendaris. Tentu saja, Wang Chen tahu betapa kuatnya dia. Kakak memperoleh lengan Suro dan hati Suro. Berapa banyak manfaat yang diperolehnya. Tapi di sini, sebenarnya ada kepala yang terkubur. Ini seharusnya menjadi keberadaan yang paling menakutkan, bukan? Dia tidak menyangka bahwa dan Dewa Ilahi dan Patriark Paviliun Pembunuh Naga sebenarnya berencana memanggil kepalanya kembali. Mungkinkah, mereka ingin menghidupkan kembali Raja Surah? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Membangkitkan. Tidak, bukan sekadar menghidupkan kembali. Jika dia hidup kembali, Raja Surah, saya khawatir Dewa Ilahi dan Patriark Paviliun Pembunuh Naga akan mati paling cepat. Oleh karena itu, mereka tidak akan sebodoh itu. Yang ingin mereka lakukan adalah mengontrol. Mereka memiliki teknik rahasia yang dapat mengendalikan Raja Surah selama proses kebangkitan. Pada saat itu, Raja Suro yang legendaris akan berada di bawah kekuasaan mereka. Dengan Raja Suro yang legendaris ini, mereka akan mampu menyapu dunia dan membunuh jalan mereka menuju dunia Suro. Mereka bahkan bisa mengendalikan dunia Suro. Pada saat itu, dunia akan dipenuhi dengan sungai darah dan duka. Memikirkan adegan seperti itu, Wu Qing Sui hanya bisa menghela nafas. Ini. Wang Chen juga terpana dengan ide gila tersebut. Penguasa Ilahi dan Patriark Paviliun Pembantaian Naga ini tidak lagi hanya ingin mendapatkan dunia. Mereka bahkan tidak membiarkan suku Suro pergi. Jika itu masalahnya, Wang Chen tidak berani membayangkan seperti apa jadinya dunia ini ketika hari itu tiba. Untungnya, kami menemukannya tepat waktu. Wang Chen tersenyum pahit. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Wang Chen bertanya. Rencana mereka sudah pada tahap akhir. Saya khawatir akan sulit menghentikan kebangkitan Raja Surah. Satu-satunya cara yang tersisa adalah membiarkan kakakmu memperbaikinya. Dia punya kemampuan itu. Aku akan membantumu menyegel kepala Raja Surah. Jika kakakmu cukup beruntung, dia akan mampu menyempurnakan kepala ini. Jika dia menyempurnakannya, kakakmu pasti akan menjadi Raja Dewa. Masa depannya tidak terbatas, kata Wu King Sui. Ini adalah peluang besar. Tapi bagaimana jika dia gagal? Wang Chen bertanya. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Wu King Sui sangat menggoda. Jika dia berhasil, kakaknya akan benar-benar tidak terbatas. Tapi kepala Raja Surah yang legendaris ini, bagaimana bisa begitu mudah untuk memperbaiki bagian penting seperti itu? Apa yang akan terjadi jika dia gagal? Gagal. Jika gagal, dia akan berubah menjadi iblis dan membantai dunia. Namun, dia akan melemah untuk jangka waktu tertentu dan aku akan membunuhnya. Wu King Sui berkata tanpa ekspresi. Lalu kepala Surah. Wang Chen menyipitkan matanya. Aku bisa membunuh kakakmu, tapi aku tidak bisa menghancurkan kepala Surah. Saat itu, saya hanya bisa mencari metode lain. Tapi paling tidak, saya bisa mengulur waktu. Yang tersisa hanyalah Anda memasuki level Dewa Sejati. Kata Wu King Sui. Jika Wang Chen memasuki level Dewa Sejati, dia bisa menyegelnya lagi. Tapi itu butuh waktu. Kalau tidak, mengapa dia membiarkan Wang Yan mengambil risiko? Wang Chen memahami kata-kata Wu King Sui. Dia terdiam. Dia harus mengakui bahwa dari sudut pandang rasional, pengaturan Wu King Sui bagus. Itu tidak menjadi masalah. Namun dari sudut pandang emosional, Wang Chen sedikit tidak mau membiarkan kakaknya mengambil risiko. Ini adalah kesempatannya. Risiko dan peluang hidup berdampingan. Tidak ada sesuatu pun yang tanpa risiko. Selain itu, tidak ada cara lain. Kecuali jika Anda membiarkan Holy Lord dan yang lainnya berhasil. Wu King Sui berkata, mengetahui apa yang membuat Wang Chen ragu-ragu. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Keraguan Wang Chen tidak ada gunanya. Metode terbaik adalah yang disebutkan Wu King Sui. Bukan begitu. Saat dia berbicara, Wu King Sui memandang Wang Chen dan menunggu dengan tenang. 3.567 Berapa tingkat keberhasilannya? Setelah hening beberapa saat, Wang Chen memandang Wu King Sui dan bertanya. Satu tingkat. Setelah ragu-ragu sejenak, Wu King Sui tidak menyembunyikannya. Awalnya, Yang Mulia Laut Selatan meminta Wu King Sui untuk menyembunyikannya dan mengatakan bahwa ada tujuh tingkat. Tingkat keberhasilannya tidak rendah. Dia yakin Wang Chen akan setuju. Dia yakin Wang Yan akan setuju. Namun, satu tingkat. Itu terlalu rendah. Hampir mustahil untuk berhasil. Apakah tidak ada jalan lain? Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada jalan lain. Tingkat kepercayaan ini sudah menjadi batasnya. Dan inilah saat kakakmu telah menyatu dengan hati Shuro. Jika tidak, orang biasa tidak akan berhasil. Kalau tidak, mengapa pemimpin suci dan lelaki tua dari pavilion pembantaian naga mengalami begitu banyak masalah? Wu King Sui berkata langsung. Berengsek. Mendengar kata-kata Wu King Sui, Wang Chen mengerutkan kening. Kamu tidak punya pilihan lain. Anda harus tahu apa yang Anda bawa. Wu King Sui menambahkan sambil melihat ekspresi Wang Chen yang berubah. Aku tahu. Kata-kata Wu King Sui membuat tubuh Wang Chen gemetar saat dia berkata sambil tersenyum pahit. Berapa hari kamu bisa menyegel kepala itu? Wang Chen bertanya. Tiga hari adalah batasnya. Wu King Sui tidak menyembunyikannya. Aku akan membiarkan adikku memilih. Jika dia memilih untuk menyempurnakannya, saya akan mendukungnya. Jika dia tidak mau, tidak ada di antara kalian yang akan membiarkan dia memperbaikinya. Jika itu masalahnya, aku akan menangani kepala ini. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Kamu gila. Bahkan dewa sejati pun tidak bisa menghadapinya dan hanya bisa menyegelnya. Dengan kemampuan Anda, bagaimana Anda akan menghadapinya? Wu King Sui mau tidak mau memarahi kata-kata Wang Chen. Matanya melebar. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Wang Chen berkata langsung. Kata-kata ini tidak diragukan lagi. Wu King Sui merasa sedikit cemas. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, kamu bisa menanganinya sendiri. Wang Chen segera menambahkan. Wu King Sui tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kata-katanya. Aku tahu. Wu King Sui menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, mari kita mulai. Melihat Wu King Sui menyetujui permintaannya, Wang Chen menghela nafas dan berkata. Tentu, ingat, mengeluarkan kepala itu sangat berbahaya. Serahkan padaku. Dan Anda, perlu melakukan sesuatu yang lain. Itu untuk memurnikan esensi darah dewa sejati dan menyegel jiwa itu. Ingat, Anda tidak dapat menyempurnakan esensi jiwa itu. Anda hanya dapat menyegelnya untuk saat ini. Kecuali jika Anda telah mengumpulkan semua sisa jiwa Raja Ilahi yang harus dikumpulkan. Sejauh yang saya tahu, Anda masih kekurangan satu. Dalam hal ini, menyempurnakan esensi jiwa ini hanya akan membawa belenggu bagi kultifasi Anda di masa depan. Jika Anda tidak ingin mempersulit diri sendiri, Anda hanya dapat menyegelnya dan menyempurnakannya di masa mendatang. Namun, meski begitu, esensi darah dewa sejati dan esensi darah enam Raja Dewa sudah cukup untuk membantunya berkembang lebih jauh. Kekuatanmu saat ini berada pada tahap awal God King. Namun, sejauh yang saya bisa lihat, fondasi Anda sangat kokoh dan Anda telah mengalami banyak pertempuran. Sekarang setelah Anda meningkat, jika Anda dapat mengintegrasikan esensi dan esensi darah ini, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk melangkah ke tahap Raja Dewa Tengah. Ini dianggap sebagai peluang bagi Wang Chen. Dan masalah ini hanya bisa dilakukan oleh Wang Chen. Esensi darah dari Dewa Sejati. Esensi darah enam Raja Dewa. Esensi jiwa dari Dewa Sejati. Yang lain datang untuk menyegel barang-barang ini. Mereka mungkin tidak berhasil meskipun mereka membayar harga yang mahal. Namun, Wang Chen bisa memperbaikinya. Karena ini berasal dari sumber Wang Chen. Ini juga alasan mengapa Wang Chen harus berpartisipasi dalam masalah ini. Aku tahu. Mendengar peringatan Wu Qingzue, Wang Chen mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih serius di dalam hatinya. Segera setelah itu, dibawa peringatan hati-hati Wu Qingzue, Wang Chen dan Wu Qingzue siap untuk memulai operasi. Xiao Yun, jaga pintu masuk gua. Jangan biarkan siapapun mendekati tempat ini. Sebelum memasuki proses pemurnian, Wang Chen berkata kepada Xiao Yun. Aku tahu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiao Yun mengangguk patuh, melihat ke arah Wu Qingzue, dan berbalik untuk pergi. Anehnya, Xiao Yun dan Wu Qingzue terdiam. Sejak mereka bertemu, Wang Chen tidak melihat mereka berdua berkomunikasi atau berbicara. Dia tidak merasakan permusuhan apapun dari Xiao Yun, dia juga tidak merasakan sedikitpun kasih sayang. Hal ini membuat Wang Chen sangat bingung. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki hal ini. Mungkin dia hanya paranoid dalam hal ini. Wang Chen menertawakan dirinya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, suara teredam datang dari dalam gua yang membosankan. Suara mendesing. Setelah itu terjadilah gelombang besar. Wu Qingzue sedang duduk di inti gua. Di antara kedua tangannya, dia dengan cepat membentuk segel yang sangat misterius. Saat segel muncul, angin dan awan melonjak. Membuka. Ketika Wu Qingzue mencubit segel terakhir, dia menangis pelan. Ledakan. Dalam teriakan itu, seluruh tanah bergetar pelan. Bas. Kemudian, sebuah pemandangan yang sangat misterius muncul. Wang Chen dengan jelas melihat bahwa seluruh gua benar-benar muncul pada saat ini, sebuah formasi. Formasi itu beroperasi, dan seluruh tanah terbelah menjadi dua. Berdeguk. Berdeguk. Setelah tanah terbelah, pemandangan yang membuat Wang Chen tercengang muncul. Ini adalah kumpulan darah. Benar sekali, itu adalah genangan darah. Seluruh genangan darah yang berjatuhan berwarna merah, dan dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Darah tak berujung melonjak, seolah lautan darah kecil mendidih. Aura garis keturunan yang sangat kuat, aura garis keturunan yang menakutkan. Melihat genangan darah, Wang Chen tersentak kaget. Benar, di genangan darah ini, apa yang dirasakan Wang Chen lebih dari sekedar aura menakutkan. Ini adalah aura garis keturunan yang sangat kuat. Itu adalah aura yang membuat Wang Chen tidak bisa tidak beribadah, tapi juga membuat Wang Chen merasa intim. Aura garis keturunan Dewa Sejati. Keluarga Su, keluarga Ryu, keluarga Wu, keluarga Bai, keluarga San, dan keluarga Teng. Aura garis keturunan dari enam keluarga besar juga ada di sini. Ini pasti Raja Dewa Leluhur dari enam keluarga besar yang kuat. Setelah dengan hati-hati merasakan aura di genangan darah, ekspresi Wang Chen menunjukkan keterkejutan dan ketidakpastian. Mengaum. Namun, saat Wang Chen terdiam karena terkejut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, seluruh genangan darah tampak bergetar. Dalam gelombang darah yang berjatuhan, pemandangan yang mengejutkan Wang Chen muncul. Wang Chen melihat sebuah kepala. Itu diwarnai merah darah, dan wajahnya mengerikan, sehingga sulit untuk melihat detailnya. Tapi ini tidak diragukan lagi adalah sebuah kepala. Di dalam genangan darah, mulutnya terbuka lebar, seolah-olah ia menjerit kesakitan, tetapi juga seolah-olah ia mengaum dengan marah. Berjuang. Dia berjuang tanpa henti, menimbulkan gelombang darah yang tak ada habisnya. Seolah-olah kepala ini bisa keluar dari lautan darah ini kapan saja dan menelan seluruh dunia. Adegan itu terlalu mengejutkan. Jika bukan karena kekuatan hisap lautan darah yang tampaknya tak ada habisnya, Wang Chen yakin kepalanya sudah menembus belenggu. Terlebih lagi, Wang Chen melihat pemandangan yang lebih halus. Di lautan darah, sepertinya ada sosok yang melonjak. Angka itu sangat aneh. Setiap kali kepala hendak menerobos belenggu, sosok itu seolah berubah menjadi tali dan mengikat kepalanya ke bawah. Ini, kepala Shuro yang legendaris. Di tengah keterkejutannya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Benar, ini adalah kepala Shuro yang legendaris. Lautan darah itu dibentuk oleh esensi darah enam Raja Dewa Agung dan Dewa Sejati, dan sosok itu adalah inti dari Dewa Sejati. Garis-garis yang Anda lihat adalah inti sari yang ditinggalkan oleh enam Raja Dewa Agung. Pergi dan perbaiki hal-hal itu, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Aku akan bertugas menyegel kepala Shuro ini. Mendengar gumaman kaget Wang Chen, Wu King Sui berkata langsung. Mengerti. Wang Chen membelalak tak percaya ketika dugaannya terbukti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Ini memang kepala Shuro yang legendaris. Sangat kuat. Sudah berapa lama disegel. Dia tidak menyangka ia memiliki vitalitas seperti itu. Sudah berapa lama disegel. Dia tidak menyangka energinya begitu kejam dan kuat. Apakah ini Shuro yang legendaris? Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi abadi? Hanya Wang Chen yang tahu betapa terkejutnya dia. Datanglah padaku. Menarik kembali pikirannya, Wang Chen tidak berani ragu. Melihat Wu King Sui menyiapkan susunan dengan ekspresi serius, Wang Chen dengan cepat duduk bersila di samping lautan darah. Mengedarkan energi di tubuhnya dan kekuatan garis keturunannya, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Astaga! Dengan dengusan dingin dari Wang Chen, tangan Wang Chen menghisap, dan darah tak berujung di lautan darah melonjak menuju Wang Chen. Dalam sekejap mata, Wang Chen ditarik ke lautan darah, dan sepertinya dia juga disegel di dalamnya. Hati-hati! Melihat adegan ini, ekspresi Wu King Sui berubah serius, dan dia memperingatkannya dengan cemas. Saat yang paling kritis adalah sekarang. Wang Chen harus menemukan cara untuk melarutkan lautan darah, memurnikannya, mengumpulkan esensi jiwa, dan menyempurnakan esensi. Jika tidak, jika Shuro yang legendaris benar-benar melahap hal-hal ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan kebangkitan Shuro yang legendaris. Saya mendapatkannya. Mengetahui bahwa Wu King Sui khawatir, suara Wang Chen terdengar. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultifasinya dengan sepenuh hati. Dia melepaskan jiwa ilahinya. Segera, Wang Chen menemukan sumber aura di lautan darah. Menyelidiki dengan jiwa ilahi dan merasakan dengan garis keturunannya, Wang Chen sepertinya melihat tujuh tetes darah tergeletak dengan tenang di kedalaman lautan darah. Ketujuh tetes darah ini sepertinya memiliki substansi, menekan bumi. Setiap tetes darah mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Terutama setetes darah di tengahnya, yang memiliki kilau kemasan, tampak seperti penguasa dunia. Itu adalah esensi darah dari Dewa Sejati. Wang Chen sangat jelas tentang hal itu. Ada pun enam tetes lainnya. Tidak diragukan lagi, mereka adalah inti darah Raja Dewa. Esensi darah Dewa Sejati dilindungi. Itu terlalu kuat, dan tidak mudah untuk dimurnikan. Saya harus mulai dari samping. Segera, setelah melihat esensi darah, Wang Chen mengambil keputusan. Sejak usia muda, mulai dari esensi darah di sebelahnya, dia akan menyempurnakannya setetes demi setetes. Sampai esensi darah dari Dewa Sejati. Ayo! Setelah mengambil keputusan, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil setetes esensi darah, lalu menyatukannya ke dalam tubuhnya. Ledakan Saat setetes esensi darah ini diintegrasikan ke dalam tubuhnya, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan gelombang energi tak terbatas yang meledak. Dia juga bisa merasakan tubuhnya akan meledak. Hal ini membuat wajah Wang Chen berubah drastis. Tidak berani ragu, Wang Chen buru-buru mengoperasikan Imperial Dragon Skill dan mendorong kekuatan garis keturunannya secara ekstrim. Langkah pertama ini sangat penting. Wang Chen tidak akan membiarkan dirinya gagal. Jika dia gagal, semuanya akan berakhir. Jika dia berhasil, dia akan mengambil langkah maju yang solid dan memperoleh manfaat yang tiada habisnya. Wang Chen, yang sangat menyadari hal ini, menjernihkan semua pikiran yang mengganggu dan membenamkan dirinya dalam dunianya sendiri. Dia membenamkan dirinya dalam kultivasi dan pemurnian. 3568 Gemuruh Saat setetes darah melelek ke dalam tubuhnya, Wang Chen langsung bisa merasakan ledakan energi yang kuat. Mengaum Seolah-olah ada harimau ganas yang mengaum di pembuluh darah Wang Chen. Seolah ingin menghancurkan Wang Chen dari dalam keluar. Darah macan putih Merasakan situasinya, wajah Wang Chen tiba-tiba berubah. Semangat macan putih Merasakannya, bagaimana Wang Chen bisa ragu. Dia mengeluarkan roh macan putih. Itu diwarisi dari macan putih. Mengaum Saat Wang Chen mengaktifkan roh macan putih, seluruh lautan darah berjatuhan. Seolah-olah seekor harimau ganas sedang mengaum di lautan darah. Pada saat itu, aura yang meledak dari tubuh Wang Chen sangat brutal dan ganas. Seolah-olah seorang raja telah turun. Itu adalah semacam energi yang meledak dari tulangnya. Saat energinya meledak, Wang Chen langsung mengurangi dampak darah di tubuhnya. Menyaring Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia mengoperasikan Imperial Dragon Skill dan kekuatan pembuluh darah di tubuhnya. Dia dengan paksa memurnikan energi darah macan putih. Di bawah penindasan dan integrasi roh macan putih, serta pemurnian pembuluh darah dewa sejati, darah tidak memberikan banyak perlawanan. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen memiliki terlalu banyak kesamaan dengan setetes esensi dan darah ini, sedemikian rupa sehingga bahkan tidak dapat memberikan banyak perlawanan. Karena itu, penyempurnaannya lancar. Astaga! Saat darahnya dimurnikan, pembuluh darah Wang Chen mulai berjatuhan. Di saat yang sama, kekuatan Wang Chen mulai meningkat. Perasaan kenyang membuat Wang Chen lupa betapa berbahayanya situasinya. Pada saat itu, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam perasaan seperti itu. Lagi! Hanya dalam satu hari, Wang Chen telah menyempurnakan esensi darah macan putih. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengumpulkan setetes esensi darah lagi. Esensi darah rosevins. Setetes darah esensi menyatu ke dalam tubuhnya. Wang Chen dengan cepat merasakan bahwa ini adalah darah esensi rosevins. Itu benar. Itu adalah rosevins. Eye of rosevins langsung diaktifkan oleh Wang Chen. Sama seperti darah esensi macan putih, Wang Chen tidak menemui tantangan apapun dalam asimilasi mata rosevins dan penyempurnaan garis darah bela diri ilahi. Dia menghabiskan satu hari untuk menyempurnakan darah esensi rosevins. Ledakan! Setelah menyempurnakan dua tetes blut esensi, kekuatan Wang Chen telah meningkat tak terkira. Dengan setetes esensi darah lagi, aku mungkin bisa melampaui ambang batas pertengahan Raja Dewa. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa alam Raja Dewa pertengahan tidak jauh darinya. Dalam satu semburan energi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan ini? Segera setelah dia selesai menyempurnakan darah esensi rosevins, Wang Chen menerima setetes esensi darah lagi. Bukankah setetes darah esensi ini adalah darah esensi naga ilahi dari klan Liu? Baru pada saat inilah Wang Chen akhirnya menghadapi beberapa tantangan. Dibandingkan dengan darah esensi macan putih, Wang Chen telah menyatu dengan jiwa macan putih. Dibandingkan dengan darah esensi rosevins, Wang Chen telah menyatu dengan mata rosevins, darah esensi naga ilahi keluarga Liu lebih tahan terhadap Wang Chen. Namun, tantangan dan perlawanan yang dihadapi Wang Chen tidak sekuat yang ia bayangkan. Karena ketika dia memurnikan darah esensi naga ilahi, Wang Chen tiba-tiba menemukan bahwa dia memiliki kemampuan asimilasi tertentu. Apakah karena sinyan? Segera, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyuman muncul di wajahnya. Itu benar. Saat perasaan asimilasi semakin dalam, Wang Chen menyadari. Dia tahu mengapa dia tidak ditolak oleh darah esensi naga ilahi keluarga Ryu. Ini karena hubungan antara Wang Chen dan Yosin Yan. Itu bukan karena Wang Chen dan Yosin Yan bertunangan. Tapi itu karena Wang Chen dan Yosin Yan memiliki hubungan yang erat. Malam itu, Wang Chen dan Yosin Yan telah melewati langkah terakhir. Hal ini memungkinkan Wang Chen dan Yosin Yan meninggalkan aura satu sama lain di tubuh mereka. Pada saat ini, aura Yosin Yan sangat membantu Wang Chen ketika dia memurnikan darah esensi naga hijau. Setelah mengetahui hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini benar-benar suatu kebetulan ah. Namun, jelas bahwa Wang Chen tidak akan berhenti memurnikan karena ini, bukan? Meski dibandingkan dengan darah esensi macan putih dan darah esensi keluarga Zhu, kali ini Wang Chen menghabiskan lebih banyak waktu, namun akhirnya ia berhasil menyempurnakannya. Kali ini, Wang Chen membutuhkan dua hari untuk menyelesaikan tugasnya. Saya belum masuk ke jajaran alam Raja Ilahi Tingkat Menengah. Alam Raja Ilahi Tingkat Menengah ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi. Kesenjangan antara setiap tahap alam Raja Ilahi terlalu besar ah. Dalam waktu empat hari lebih sedikit, dia memurnikan tiga tetes darah esensi naga hijau secara berturut-turut, tetapi Wang Chen tidak menerobos ke alam Raja Ilahi Tingkat Menengah. Hal ini membuat Wang Chen kecewa dan juga mengejutkan Wang Chen. Kita harus tahu, ketika menyempurnakan tetes ketiga darah esensi naga hijau, Wang Chen percaya bahwa dia pasti bisa menyerbu ke puncak alam Raja Ilahi Tingkat Menengah dalam sekali jalan. Tapi kenyataannya, Wang Chen gagal. Setelah menyempurnakan tetes ketiga darah esensi naga hijau, Wang Chen menantang alam Raja Ilahi Tingkat Menengah dan berakhir dengan kegagalan. Dia masih belum mencapai langkah terakhir. Masih ada lagi darah esensi naga hijau, aku masih punya kesempatan. Meski hatinya sangat menyesal, Wang Chen menerima akibat kegagalannya dengan sangat cepat. Datang. Menyerahkan harapan untuk menerobos secara paksa ke alam Raja Ilahi Tingkat Menengah, Wang Chen memanggil tetes keempat darah esensi naga hijau dengan lambayan tangannya. Dan setetes darah esensi naga hijau ini secara mengejutkan adalah darah esensi naga hijau klan kura-kura hitam. Dibandingkan dengan memurnikan darah esensi naga hijau milik keluarga Ryu, darah esensi naga hijau klan kura-kura hitam lebih sulit untuk dimurnikan. Penolakan terhadap Wang Chen jelas jauh lebih besar. Jika itu adalah orang biasa, sangat mustahil untuk berhasil menyempurnakannya. Untungnya, Wang Chen memiliki garis darah bela diri ilahi di tubuhnya, dan kekuatan garis keturunan ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hal ini membuat Wang Chen dengan paksa menekannya. Akhirnya, menghabiskan tiga hari, Wang Chen berhasil memurnikan darah esensi naga hijau dari garis darah kura-kura hitam. Asteris gemuruh, Asteris. Setelah pemurnian setetes darah esensi naga hijau ini, seluruh laut darah mulai mendidih dengan hebatnya. Aura yang kuat keluar dari laut darah. Mengaum. Seolah-olah seekor naga melayang di langit, seekor harimau ganas turun dari gunung, seekor kura-kura hitam muncul dari laut, dan Rosevins melayang ke langit. Seolah-olah dewa raksasa turun dari dalam laut darah. Ini. Di luar laut darah, Wu King Sui, yang terus-menerus menyiapkan susunan untuk membantu menekan kepala Sura, secara alami melihat pemandangan ini dengan jelas. Mata Wu King Sui membelalak melihat pemandangan di depannya. Dia berhasil menerobos. Yu Qian Q tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benar, itu adalah Yu Qian Q. Tujuh hari yang lalu, Yu Qian Q dan Yang Mulia Laut Selatan secara terpisah mengaktifkan domain luar angkasa mereka untuk melawan Meng San dan Si Tianji. Meskipun Meng San dan Si Tianji sangat kuat, bagaimana mereka bisa melawan Yu Qian Q dan Yang Mulia Laut Selatan? Pada akhirnya, Meng San menderita kekalahan telak, dan Si Tianji memanfaatkan luka Yang Mulia Laut Selatan untuk melarikan diri. Meski begitu, Si Tianji tetap membayar mahal. Si Tianji bisa melupakan pemulihan kekuatannya dalam waktu singkat. Sayangnya, jika Yang Mulia Laut Selatan tidak terluka parah selama pertempuran dengan pemutusan surga, bahkan 10 Si Tianji pun tidak akan bisa melarikan diri. Namun, hasil akhirnya tidak terlalu buruk, bukan? Ketika mereka kembali hari itu, Wang Qian sudah memasuki Laut Darah. Pada akhirnya, Wu King Sui terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan melindungi Yu Qianqiu. Adapun Yang Mulia Laut Selatan, dia segera kembali ke gua tempat tinggalnya untuk pulih dari luka-lukanya dan membantu menekan Holy Lord. Ini adalah momen paling krusial. Jika Holy Lord berhasil membebaskan diri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wang Qian pasti akan mati. Adapun yang lainnya, semuanya menjadi pertanda buruk, bukannya baik. Yang Mulia Laut Selatan tidak berani lengah. Apalagi Wang Qian pasti akan menghabiskan banyak waktu. Beban yang ditanggung Liu Wan Xiong dan orang lain yang mendukung barisan itu tidak terbayangkan. Mereka juga membutuhkan Bantuan Yang Mulia Laut Selatan. Karena itu, hanya Wu King Sui, Yu Qianqiu, dan Ling Yun yang tersisa di gua tempat tinggalnya. Ya, dia menerobos. Ini lebih cepat dari yang saya harapkan. Ekspresi Wu King Sui menjadi rumit ketika dia mendengar kata-kata Yu Qianqiu. Tujuh hari. Hanya dalam tujuh hari, Wang Qian telah masuk ke alam Raja Dewa tingkat menengah. Ini lebih cepat dari yang dia bayangkan. Terobosan Wang Qian mungkin merupakan sesuatu yang membahagiakan. Namun, Wu King Sui, yang tahu apa yang akan terjadi setelah terobosan Wang Qian, tidak bisa membuat dirinya bahagia. Ini karena semakin cepat Wang Qian menerobos, semakin cepat rencana Yang Mulia Laut Selatan dimulai. Ketika saatnya tiba, hati Wu King Sui mencelos. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Yu Qianqiu tiba-tiba berkata saat melihat Wu King Sui tiba-tiba terdiam. Aku tidak memikirkan apapun. Kata-kata Yu Qianqiu membuat Wu King Sui tersentak kembali. Dia menatap Yu Qianqiu dengan dingin dan mendengus. He he, kamu tidak memikirkan apapun. Kamu hanya mencoba untuk menutupinya. Anda tahu apa yang paling ingin Anda lakukan. Saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan. Namun, kamu tidak sama dengannya, bukan? Zilan itu? Metodemu tidak buruk. Aku tidak bisa memecahkannya. Namun, ini cukup untuk menunjukkan bahwa Anda sedang merencanakan sesuatu. Yu Qianqiu hanya mencibir kata-kata Wu King Sui. Mungkin kamu harus memikirkannya. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu? Yu Qianqiu memandang Wu King Sui dengan penuh arti. Aku tidak ingin kamu peduli dengan masalahku. Tapi kamu, hef, keluarga Yu dihancurkan oleh Wang Chen. Bukankah kamu seharusnya membencinya? Sepertinya kamu sudah membantunya selama ini. Kata-kata Yu Qianqiu menyebabkan sedikit kepanikan muncul di wajah Wu King Sui. Namun, dia dengan cepat mendengus dingin dan menatap Yu Qianqiu tanpa ekspresi. Benar sekali, tindakan Yu Qianqiu tidak hanya membingungkan Wang Chen. Masih banyak lagi yang bingung. Misalnya, Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Misalnya, ada lebih banyak orang. Apa sebenarnya yang diinginkan Yu Qianqiu? Mengapa dia membantu Wang Chen? Ini bukanlah misteri kecil. Aku, Wang Chen, sama seperti saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, Anda juga tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Benarkan, hubungan kita adalah masalah antara kita berdua. Mungkin jika Anda benar-benar tertarik, Anda bisa bekerja sama dengan saya. Wajah Yu Qianqiu menjadi gelap ketika dia mendengar pertanyaan Wu King Sui. Namun segera, dia mencibir dan bertanya. Saat ini, Wu King Sui dan Yu Qianqiu bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Ada bau mesiu yang menyengat di kata-kata kedua orang itu. Dan perkataan kedua orang ini ditakdirkan menjadi lebih seperti TKTQ, menciptakan misteri yang lebih besar untuk diungkap semua orang. Bekerja sama, saya tidak tertarik. Mereka yang menempuh jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Wu King Sui dengan dingin menatap Yu Qianqiu. Terus bantu aku mengatur susunannya. Energi laut darah berkurang. Jika kita tidak menekan kepala Raja Surah dengan benar, kepala itu bisa lepas kapan saja. Jika itu terjadi, Anda dan saya akan menjadi pendosa dunia, dan dunia ini akan menjadi neraka. Setelah mendengus, Wu King Sui mengalihkan pandangannya dan kembali ke barisan. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Yu Qianqiu. Karena penyebutan Wang Chen, Wu King Sui merasa pikirannya kacau. Dia tidak bisa tenang. Dan sekarang, Wu King Sui jelas tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Oleh karena itu, Wu King Sui harus mengubah topik pembicaraan. Paling tidak, dia harus mengesampingkan masalah Wang Chen untuk waktu yang singkat. Memikirkan hal ini, Wu King Sui menjadi tenang. Mereka yang menempuh jalan berbeda tidak bisa membuat rencana bersama. He he, belum tentu. Mata Yu Qianqiu berkilat saat dia melihat ke arah Wu King Sui, yang sekali lagi kembali menyiapkan susunannya. Dia mengungkapkan senyuman lucu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin kita benar-benar bisa bekerja sama. Menyipitkan matanya, Yu Qianqiu sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tertawa. 3569 Raja Ilahi Tingkat Menengah Ketika aura agung itu berangsur-angsur-surut, Wang Chen juga secara bertahap sadar kembali. Raja Ilahi Tingkat Menengah Itu benar, setelah memurnikan empat tetes energi esensi darah, Wang Chen melangkah ke jajaran Raja Ilahi Tingkat Menengah. Hal ini membuat Wang Chen agak bersemangat. Namun, dia juga dipenuhi emosi. Kita harus tahu bahwa setiap tetes darah esensi di sini sangat kuat. Ini adalah sosok tingkat Nenek Mo yang sebenarnya dari enam keluarga besar. Betapa menakutkannya esensi darah mereka. Mereka semua adalah ahli yang mencapai puncak Raja Ilahi saat itu, dan bahkan hampir menjadi dewa sejati. Setetes esensi darah mereka sudah cukup untuk memberikan manfaat yang tak terbayangkan bagi seniman bela diri biasa. Namun, Wang Chen baru melangkah ke Raja Ilahi Tingkat Menengah setelah memurnikan empat tetes esensi darah. Terlebih lagi, sebelum ini, Wang Chen telah mengambil langkah besar ke dalam jajaran Raja Ilahi tahap awal. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya menembus level dalam jajaran Raja Ilahi. Apalagi kali ini, Wang Chen tidak hanya memurnikan empat tetes esensi darah tersebut. Pada saat yang sama menyempurnakan empat tetes esensi darah ini, Wang Chen juga menyempurnakan esensi energi yang ditinggalkan oleh keempat ahli ini. Jika tidak, empat tetes esensi darah mungkin tidak cukup bagi Wang Chen untuk melangkah ke Raja Ilahi Tingkat Menengah. Raja Ilahi Tingkat Menengah, lanjutkan. Setelah menghela nafas dengan emosi, Wang Chen dengan cepat mengingat kembali pikirannya. Dia sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Sekarang bukan waktunya untuk bersemangat. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Masih ada dua sari darah Raja Ilahi dan satu sari darah Dewa Sejati. Datang! Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen menyerap setetes esensi darah lagi. Garis keturunan bela diri Ilahi, keturunan keluarga San. Kali ini, Wang Chen akhirnya merasakan aura garis darah bela diri Ilahi. Ini adalah aura yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga San. Sebagai anggota keluarga San, dia memiliki garis darah bela diri suci. Sempurna bagi Wang Chen untuk memurnikan setetes esensi darah ini. Ditambah dengan peningkatan kekuatan, kali ini, penyempurnaan Wang Chen sangat mulus. Kurang dari sehari. Dalam waktu kurang dari sehari, Wang Chen berhasil menyempurnakannya. Yang terakhir adalah inti darah keluarga Teng. Ini seharusnya menjadi esensi darah yang paling tidak cocok denganku. Tapi, jadi kenapa? Saya seorang God King pertengahan sekarang, dan saya telah menyempurnakan darah esensi dari lima garis keturunan besar. Yang tersisa hanyalah inti darah dan inti sari keluarga Teng. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membalikkan keadaan? Melihat tetes terakhir esensi darah normal, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Esensi darah keluarga Teng, Wang Chen tidak takut dia mencari masalah. Faktanya, itu sama dengan kemajuan penyempurnaan Wang Chen. Esensi darah keluarga Teng ini menghasilkan perlawanan yang besar. Mungkin karena tubuh Wang Chen berlumuran darah terlalu banyak anggota keluarga Teng, tetapi daya tahan darah esensi ini sangat kuat. Namun, di bawah kekuatan Wang Chen yang kuat dan garis keturunan Wang Chen yang kuat, setetes esensi darah ini tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, itu adalah benda tanpa pemilik yang telah disegel di sini selama jutaan tahun. Empat hari. Empat hari kemudian, Wang Chen juga berhasil memurnikan esensi darah dan esensi setetes esensi darah ini. Tetesan terakhir darah esensi, darah esensi Dewa Sejati. Melihat tetes emas terakhir dari darah esensi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya penuh keseriusan. Wang Chen telah memurnikan darah inti Dewa Sejati sebelumnya. Namun, setetes darah esensi ini tampaknya sangat kuat. Untungnya, saya adalah keturunan dari garis keturunan Dewa Sejati. Selain itu, saya memiliki warisan sejati dari Dewa Sejati, sangat cocok dengan setetes darah esensi ini. Jika aku berhati-hati, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Datang! Setelah melakukan semua persiapan yang diperlukan, Wang Chen akhirnya menyerap esensi dan darah Dewa Sejati ke dalam tubuhnya. Ledakan! Ketika setetes darah esensi ini memasuki tubuh Wang Chen, seolah-olah darah itu hidup kembali dan melepaskan dampak yang mengerikan. Poci! Di bawah pengaruhnya, meskipun Wang Chen sudah siap, dia tidak bisa menahan diri tegup darah. Energi yang sangat menakutkan. Wang Chen menghirup udara dingin saat ekspresinya berubah drastis. Meskipun dia memiliki warisan Dewa Sejati dengan garis keturunan Dewa, Wang Chen hampir pingsan karena dampak setetes darah esensi ini. Jika itu adalah orang normal, bahkan seorang ahli di alam Raja Ilahi tahap tengah, di bawah pengaruh energi ini, meridian darah mereka akan meledak dan mereka akan mati, bukan? Ini sebenarnya bukanlah setetes darah esensi yang dapat dimurnikan oleh orang biasa. Pemimpin suci dan tebas langit pasti sudah lama mengamati setetes darah esensi ini. Sayangnya mereka tidak punya tenaga untuk memperbaikinya. Itu adalah hal yang baik untuk Wang Chen. Perpaduan garis darah. Di tengah keterkejutannya, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia buru-buru mengerahkan seluruh energi di tubuhnya untuk menekan dan memurnikan setetes darah ini. Astaga! Tiba-tiba, di kedalaman dantian Wang Chen, benih bodi meledak dengan energi yang menakutkan. Dengan energi ini, perasaan Wang Chen yang dipenuhi hingga batasnya menjadi lega. Yang mengejutkan Wang Chen adalah energi benih bodi sepertinya mampu membantunya memurnikan setetes darah esensi ini. Besar! Ini benar-benar sebuah peluang. Merasakan ini, wajah Wang Chen dipenuhi ekstasi. Benih bodi ini punya kemampuan seperti itu. Sudah berapa lama sejak dia memurnikan benih bodi ini? Selama jangka waktu ini, berapa kali benih bodi ini membantunya? Wang Chen bahkan tidak tahu berapa kali. Tanpa benih bodi ini, Wang Chen tidak akan mampu mencapai apa yang dimilikinya hari ini. Tidak ada keraguan tentang itu. Ini layak menjadi harta karun dari era primordial. Menyaring. Merasa emosional, dengan bantuan benih bodi, Wang Chen mempercepat prosesnya. Sepenuhnya membenamkan dirinya dalam dunianya sendiri, dia merasakan intisari dewa sejati dan memurnikan darah esensi. Waktu berlalu dengan lambat. Sembilan hari. Kali ini, Wang Chen membutuhkan sembilan hari untuk memurnikan darah esensi dewa sejati. Fiu! Ketika sisa energi terakhir diintegrasikan ke dalam darahnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Darah esensi yang mengerikan. Energi darah esensi ini mungkin 4 hingga 5 kali lebih banyak daripada darah esensi dewa sejati yang saya saring. Memikirkan darah esensi dewa sejati yang dimurnikannya dan darah esensi dewa sejati yang dimurnikannya, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Intisari darah dewa sejati ini begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Hanya darah esensi semacam ini bersama dengan darah esensi dari 6 Raja Dewa yang dapat menekan kepala Raja Shuro yang legendaris selama jutaan tahun. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Sayang sekali aku gagal melangkah ke Raja Ilahi tahap akhir. Jalan masih panjang. Setelah kegembiraan, Wang Chen menghela nafas. Itu benar, dia telah memurnikan 2 tetes esensi dan esensi darah Raja Dewa. Setelah menyempurnakan esensi darah dewa sejati, Wang Chen tidak mengambil langkah maju. Ini adalah level Raja Dewa, bukan level biasa. Jika mengambil langkah itu semudah itu, para God King yang terlambat tidak akan menjadi segelintir orang di dunia ini, bukan. Meskipun saya tidak mengambil langkah maju, saya masih hidup. Tapi bukan berarti aku tidak mendapatkan apa-apa. Garis keturunanku semakin kuat dan kuat, dan mungkin saja aku bisa masuk ke dalam jajaran garis keturunan dewa sejati kapan saja. Terlebih lagi, seiring dengan peningkatan kekuatan garis keturunan saya, jalur garis keturunan saya akan semakin maju. Pembantaian, kemampuan ilahi ini telah berubah dan akan menjadi lebih kuat. Ini adalah hasil panen Wang Chen. Pada saat ini, tubuh Wang Chen dipenuhi kekuatan. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Memikirkan hal ini, setelah secara bertahap mengumpulkan pikirannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen membutuhkan sembilan hari untuk memurnikan darah esensi dewa sejati, termasuk waktu yang dia habiskan sebelumnya. Kali ini, Wang Chen membutuhkan 21 hari untuk memurnikan semua darah esensinya. Ini adalah waktu yang sangat, sangat lama. Bagaimana keadaan dunia luar? Wang Chen sedikit khawatir. Perlahan, Wang Chen membuka matanya. Ini. Ketika Wang Chen membuka matanya dan melihat situasi sekitarnya dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbuka lebar. Ini masih laut darah yang dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, bagaimana Wang Chen duduk di laut darah? Wang Chen dengan jelas melihat bahwa dia sedang duduk di lubang yang kering. Di bawah lubang itu, ada segel yang bersinar. Samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari barisan. Dan di dalam susunan itu, samar-samar dia bisa melihat bayangan menekannya dengan susah payah. Seharusnya karena aku menyerap semua esensi darah, itu sebabnya laut darah mengering. Bagaimanapun, laut darah ini terbentuk dari energi esensi darah. Esensi darah menghilang dan laut darah mengering. Sepertinya memang demikian. Setelah terkejut, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu sudah bangun. Saat Wang Chen dipenuhi dengan emosi, sebuah suara halus terdengar. Memalingkan kepalanya, Wang Chen melihat Wu Qingzui, yang menjaga di sini. Sepertinya Wu Qingzui telah melakukan banyak hal selama periode ini. Tampaknya berat badannya turun banyak, wajahnya sedikit pucat, dan wajahnya penuh kelelahan. Saat ini, Wu Qingzui sangat lemah. Selain Wu Qingzui, wajah Yu Qianqiu juga sangat jelek dan dahinya dipenuhi keringat. Kalian, melihat mereka berdua, Wang Chen buru-buru bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, saya menghabiskan banyak energi. Benda itu sangat kuat dan bisa keluar kapan saja. Nak, momen paling krusial sudah tiba, jangan terganggu. Kita hanya bisa berhasil, bukan gagal. Cepat, bayangan di atas susunan itu adalah esensi roh dewa sejati. Serap esensi roh itu, Wu Qingzui dan saya akan mengoperasikan susunannya. Saat kepala Raja Surah keluar, kita harus menekannya. Tanpa menunggu Wang Chen melanjutkan berbicara, Yu Qianqiu berkata dengan ekspresi serius. Laut darah mengering. Bagaimana mungkin Yu Qianqiu dan Wu Qingzui tidak mengetahui apa yang terjadi? Wang Chen telah menyelesaikan langkah pertama. Sekarang, langkah kedua mengharuskan Wang Chen untuk menyegel esensi roh dewa sejati. Setelah esensi roh ini disegel oleh Wang Chen, susunannya akan langsung bergetar. Dengan kekuatan kepala Raja Surah, dia pasti mampu membuka segelnya dalam satu serangan. Apa yang perlu dilakukan Wu Qingzui dan Yu Qianqiu adalah menyegel kepalanya saat kepala itu keluar dari segelnya. Ada banyak risiko yang terlibat dalam hal ini, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya mendapatkannya. Mengetahui jam berapa sekarang, ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia buru-buru berkata. Ini adalah momen paling krusial. Apakah ini akhirnya waktunya untuk melakukan kontak dengan inti? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Kepala Raja Surah yang legendaris. Apakah ini yang telah direncanakan oleh Severing Heaven Path dan Holy Master selama ini? Sangat bagus. Karena itu masalahnya, dia akan menyegelnya dan membawanya pergi hari ini. Buah dari guru suci dan memutuskan jalan surga. Wang Chen menginginkannya. Mulai 3570. Ekspresinya serius, dan dia tidak berani gegabuh. Wang Chen sangat jelas tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia melakukan kesalahan dan membiarkan kepalanya lepas, kemungkinan besar dia harus membangun kembali tubuhnya dan menjerumuskan dunia ke dalam lautan darah. Faktanya, kakak laki-lakinyalah yang pertama menderita. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menahan nafas dan berkonsentrasi. Melihat Wu Qingzue dan Yu Qianqiu sudah siap, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Pergi. Dengan mendengus ringan, Wang Chen langsung melepaskan jiwa-dewanya. Kekuatan jiwa ilahi yang kuat memenuhi dunia. Raja ilahi tingkat menengah. Inilah kekuatan Wang Chen. Adapun kekuatan jiwa-dewa Wang Chen, jiwa ilahi Wang Chen tidak pernah lemah. Faktanya, sama mencapai puncak divine king tingkat menengah. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa kuatnya jiwa-dewa Wang Chen saat ini. Seluruh dunia berada di bawah pengawasan jiwa ilahi Wang Chen. Pada saat ini, di mata jiwa ilahi Wang Chen, dunia tampaknya menjadi sangat menarik. Di bawah kendali Wang Chen, jiwa ilahi tidak lagi ragu-ragu. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyapu ke arah barisan. Wah-wah-wah-wah. Di tengah dantian Wang Chen, bayi reinkarnasi tiba-tiba membuka matanya. Seperti guntur dan kilat, dua sinar cahaya bersinar di mata bayi reinkarnasi. Pada saat berikutnya, bayi reinkarnasi bergegas keluar dari tubuh Wang Chen dan melayang di atas kepala Wang Chen. Bayi reinkarnasi adalah tempat sumber jiwa dewa Wang Chen berada. Di bawah kendali bayi reinkarnasi, kekuatan jiwa ilahi Wang Chen telah meningkat berkali-kali lipat. Istirahatlah untukku. Menghadapi penghalang barisan, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Dengan teriakan Wang Chen, bayi reinkarnasi bergegas ke dalam barisan dengan kekuatan jiwa ilahi yang tak ada habisnya. Bas. Suara dengungan lembut terdengar. Gemuruh. Seluruh gua tempat tinggal mulai bergetar. Formasi susunan yang sangat besar meledak dengan cahaya cemerlang. Di tengah cahaya, jiwa baru lahir reinkarnasi menyerbu ke dalam formasi. Mengumpulkan. Saat memasuki barisan, Wang Chen langsung merasakan kekuatan tolak yang kuat. Ini membuat ekspresi Wang Chen semakin serius. Dia tahu betul jam berapa sekarang. Dia harus mengumpulkan esensi jiwa dewa sejati sesegera mungkin. Jika dia terus menunda, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini karena saat Wang Chen menerobos pengekangan formasi dan memasuki formasi, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura tirani yang tak terbatas menyapu ke arahnya. Aura itu sepertinya ingin melahap Wang Chen untuk meluluhkan Wang Chen. Asteris mengaum. Samar-samar, Wang Chen bahkan bisa mendengar raungan dan jeritan kemarahan Raja Surah. Kepala itu sepertinya bisa menembus lapisan penjara ini kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen berpacu dengan waktu. Dia sepenuhnya melepaskan aura garis keturunannya untuk menenangkan esensi jiwa dewa sejati yang gelisah. Pada saat yang sama, menurut apa yang diajarkan Wu Qing Sui kepadanya, Wang Chen mencubit jimat di tangannya dan mengeluarkan wadah yang telah dia persiapkan sebelumnya untuk menyimpan esensi jiwa dewa sejati. Jiwa ilahinya yang kuat berubah menjadi kekuatan pengikat, menyapu esensi jiwa dewa sejati. Esensi jiwa dewa sejati tidak berjuang terlalu keras di bawah kenyamanan kekuatan garis keturunan. Ini mungkin adalah poin paling beruntung bagi Wang Chen. Kalau tidak, seberapa kuatka esensi jiwa dewa sejati? Meski hanya sedikit, itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Ini mungkin alasan mengapa banyak orang tidak dapat melakukan ini dan harus meminta Wang Chen melakukannya. Jika tidak, mengapa jalur surga yang memisahkan dan penguasa suci menghabiskan begitu banyak waktu untuk menangani formasi ini? Tidak diragukan lagi, Wang Chen adalah orang yang beruntung. Dia juga satu-satunya kandidat. Di bawah kenyamanan esensi jiwa dewa sejati dan jiwa ilahi yang kuat, Wang Chen dengan cepat menenangkan dan menahan esensi jiwa dewa sejati. Segel. Menjepit jimat yang rumit, Wang Chen berteriak. Ledakan. Saat jimat itu dilepas, seluruh formasi meledak. Esensi jiwa dewa sejati diekstraksi secara paksa oleh Wang Chen dan disegel ke dalam wadah. Mengaum. Saat esensi jiwa dewa sejati disegel dan formasi dihancurkan, raungan kemarahan datang dari tanah. Gemuruh. Seluruh gua runtuh. Seluruh tanah runtuh. Poci. Wang Chen, yang baru saja menyimpan wadah itu, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Astaga. Samar-samar, Wang Chen mendengar suara sesuatu yang merobek udara. Samar-samar, Wang Chen melihat bayangan keluar dari tanah. Sekarang. Melihat adegan ini, ekspresi Yu Qian Q dan Wu Qing Sui berubah. Formasi. Aktifkan. Selama 20 hari terakhir, Wu Qing Sui telah mempersiapkan formasi dan mengumpulkan energi. Mengingat kekuatan Wu Qing Sui dan Yu Qian Q, mereka telah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mempersiapkan formasi ini. Ledakan. Di bawah upaya gabungan Wu Qing Sui dan Yu Qian Q, formasi tersebut diaktifkan. Wang Wang Wang. Seberkas cahaya kemasan melesat keluar, diikuti oleh dua berkas cahaya terang. Dalam sekejap mata, puluhan ribu berkas cahaya kemasan dilepaskan di tengah suara mendengung. Pancaran cahaya kemasan ini bersilangan dan terjalin, membentuk segel aneh di udara. Pergi. Wu Qing Sui menjatuhkan jimat itu saat sosok itu muncul dari tanah. Ledakan. Segel dan bayangan itu bertabrakan dengan keras. Di tengah ledakan tersebut, tidak ada ledakan kekuatan penghancur seperti yang diperkirakan. Segel itu langsung menyatu dengan tubuh bayangan. Baru pada saat inilah Wang Chen akhirnya melihat perkenalan dengan jelas. Di depan. Kepala yang sangat mengerikan. Nyatanya, sudah tidak bisa disebut kepala lagi, bukan? Separuhnya adalah tulang putih dan separuhnya lagi adalah daging busuk. Ini adalah efek dari pembusukan kekuatan selama puluhan ribu tahun. Kepala ini tampak lebih mengerikan dan menakutkan. Ah! Saat segel itu menyatu ke dalam kepala, ia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Bang! Dengan bunyi gedebuk, kepala itu terbanting ke tanah. Berguling, melolong, dan meronta. Seolah-olah segel itu telah menyebabkan kerusakan yang tak tertandingi. Sekarang, melihat kepala itu jatuh, Yu Qianqiu dan Wu Qingzue tersenyum. Tidak berani gegabu, keduanya buru-buru mengeluarkan segel dan meledakkannya ke kepala. Datang! Wu Qingzue dengan cepat mengoperasikan susunannya. Seluruh susunan berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan, menutupi kepala yang kesakitan. Tidak! Suara serak terdengar, dipenuhi rasa sakit dan kengganan yang tak ada habisnya. Kepala itu meraung ketika melihat jaring yang turun ke atasnya. Tentu saja, ia ingin berjuang. Sayangnya, bagaimana segel yang diledakkan Wu Qingzue dan Yu Qianqiu bisa diremehkan. Jika kepala Raja Suara yang legendaris masih berada di puncaknya, atau bahkan memiliki setengah dari kekuatannya, dia mungkin bisa melepaskan diri. Tapi sekarang, kepala yang sangat lemah tidak memiliki kemampuan ini. Perjuangannya berubah menjadi bergulir. Raungan kemarahannya berubah menjadi jeritan kesakitan. Produk! Di tengah dentuman pelan, kepala yang gagal melepaskan diri langsung tersapu jaring yang tak terhindarkan. Segel! Saat jaring yang tak terhindarkan menyapu, Wu Qingzue mengeluarkan sebuah wadah aneh, sangat sederhana dan tanpa hiasan. Wadah sederhana dan tanpa hiasan ini memancarkan lampu hijau. Produk! Kekuatan isap yang sangat besar datang dan langsung menyedot kepala ke dalam wadah. Bahkan Wang Chen hampir tersedot secara tidak sengaja. Bas dengungan-dengungan! Saat kepalanya disegel, wadah itu mengeluarkan dengungan lembut, dan lampu hijau berkedip terus-menerus. Wu Qingzue juga tidak menganggur. Setelah menyegel kepalanya, Wu Qingzue dengan cepat membuat segel dan meledakkannya ke dalam segel. Dalam waktu singkat, Wu Qingzue menghasilkan total 81 segel dan menyegel wadahnya. Hanya ketika segel terakhir diledakkan barulah wadah itu mengeluarkan dengungan lembut, dan cahayanya meredup dan kembali normal. Kesuksesan! Saat itulah Yu Qianqiu dan Wu Qingzue menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman. Bang! Bang! Terutama Wu Qingzue, yang sangat lemah hingga langsung jatuh ke tanah. Meskipun Wu Qingzue sangat kuat, dia telah membayar harga yang sangat mahal dalam waktu singkat ini. Tidak ada yang bisa memahami betapa menakutkan dan tak terkendalinya energi Wu Qingzue yang dilepaskan dalam waktu singkat setelah dia meledakkan segel itu dan mengoperasikan formasi. Gemuruh! Ketika Wu Qingzue jatuh ke tanah, gua sederhana dan tanpa hiasan itu akhirnya mulai runtuh. Tidak baik, ini akan runtuh. Ayo pergi! Melihat situasi di hadapannya, Yu Qianqiu menahan rasa lelahnya dan buru-buru berteriak. Ayo pergi! Wang Chen, yang juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dengan cepat membawa Wu Qingzue yang lemah dan bergegas keluar gua bersama Yu Qianqiu. Selain Wang Chen, Xiao Yun mengikuti dari belakang. Gemuruh! Malam itu dipecahkan oleh suara yang membosankan. Negeri impian suram tiba-tiba bergetar. Dari jauh, orang bisa melihat tanah yang jaraknya puluhan ribu meter tiba-tiba runtuh. Disitulah letak gua yang sederhana dan tanpa hiasan. Tidak! Setelah disegel di sembilan langit dan sepuluh bumi selama hampir sebulan, Guru Suci, yang sudah babak belur dan kelelahan, meraung dengan mata merah ketika melihat pemandangan ini. Ah! Tidak! Bajingan! Kalian bajingan! Ah! Aku akan membunuh kalian semua! Anda bajingan! Jika aku tidak membunuh kalian semua, aku bukan manusia! Mengaum! 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 Pada saat ini, Guru Suci tidak lagi memiliki sikap seorang ahli. Tidak perlu membicarakan penampilannya yang babak belur. Pada saat ini, penampilannya yang geram bahkan lebih mengerikan daripada binatang buas. Benar sekali, Guru Suci benar-benar sudah gila. Tempat itulah di mana gua kuno itu berada. Tempat itu runtuh. Apa maksudnya ini? Guru Suci sangat jelas. Dua puluh hari yang lalu, ketika dia dimetraikan, Guru Suci mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak baik. Dia terlalu ceroboh. Bagaimana si Tianji dan Meng San bisa melawan Wang Chen dan yang lainnya ketika dia disegel. Guru Suci sangat marah dan putus asa. Dia telah meremehkan Wang Chen. Dia telah meremehkan semua orang. Itu sebabnya dia disegel. Setelah Guru Suci disegel, dia paling mengkhawatirkan hal-hal di gua kuno. Benar sekali, Guru Suci mengkhawatirkan Laut Darah, kepala Shuro yang legendaris. Selama lebih dari 20 hari, Guru Suci telah bekerja keras. Dia ingin membebaskan diri, membunuh semua orang, dan merebut kembali gua itu. Namun, hari ini masih tiba. Sebelum Guru Suci dapat membebaskan diri, dia melihat hasil yang paling tidak ingin dia lihat. Runtuhnya gua berarti Wang Chen dan yang lainnya telah berhasil. Laut Darah di gua kuno sudah pasti hilang. Kepala Raja Surah yang legendaris telah jatuh ke tangan Wang Chen. Bertahun-tahun, kerja kerasnya, kerja keras Gunung Sainte, dan kerja keras pavilion pembantaian naga. Semuanya sia-sia saat ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.